Ada bahan-bahan di dapur yang telah disiapkan Kian Hongyan tetapi belum sempat. Untuk memasak, jadi mereka mengambil inisiatif untuk membuat sesuatu dengan bahan-bahan tersebut. Sebelum Wu Donghai menarik modalnya, taraf hidup keluarga Xiao masih sangat baik, bagaimanapun, Wu Donghai telah berinvestasi di Xiao Group sebelumnya, yang memulihkan vitalitas Xiao Group, dan wanita tua itu juga kembali ke kehidupan sebelumnya seperti Lafayette. Levelnya juga telah meningkat pesat. Selain itu, Kian Hongyan secara khusus menyiapkan bahan-bahan yang sangat kaya hari ini untuk merayakan kesuksesan ayah dan anak Xiao Changkian dan Xiao Heilong setelah mereka merawat M.A.Lan. Tanpa diduga, tidak ada satupun keluarga Xiao yang bisa memakan bahan-bahan ini, yang membuat Zhang Guifen dan yang lainnya lebih murah. Mereka bertiga sedang berbaring di sofa sambil menonton TV dengan perut penuh makanan. TV ini dipindahkan dari ruangan di lantai dasar setelah Xiao Heilong menjual TV besar tersebut. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, ukurannya memang jauh lebih kecil. Di ruang tamu yang begitu besar, agak janggal. Terlalu terkoordinasi. Sambil menonton TV, Zhang Guifen mendecahkan bibirnya dan berkata, Oh, vila nyonya Xiao bagus sekali di mana-mana. Hanya saja tefnya tampak agak kecil. Dibandingkan dengan ruang tamu sebesar itu, kelihatannya tidak terlalu terkoordinasi. Dong Yuling bertanya dengan heran, Ibu ku sayang, kemarilah. TV besar ini tidak boleh berukuran sekitar 50 inci. TV di rumah kepala desaku tidak terlalu besar, jadi masih kecil. Ya, Li Yuekin juga setuju, aku belum pernah melihat TV sebesar ini sebelumnya. Zhang Guifen melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak mengerti. TV orang kaya biasanya tingginya 70 atau 80 inci. Tahun lalu ketika saya bekerja di sebuah perusahaan rumah tangga di kota, saya pergi untuk membersihkan rumah orang kaya. TV beberapa kali lebih besar dari ini, ah, ah. Dong Yuling menghela nafas dengan emosi, Hei, kenapa kamu punya TV sebesar itu? Matamu menatap bolak-balik pada TV sebesar itu. Apakah kamu tidak lelah? Zhang Guifen mencibir dan berkata, Lihatlah potensi Anda. Menurut apa yang Anda katakan, jika seseorang pergi ke bioskop untuk menonton film, matanya akan sangat lelah hingga jatuh ke lantai. Dong Yuling menggaruk kepalanya, Aku belum pernah ke bioskop, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya di bioskop. Zhang Guifen berkata, Saya pernah ke sana dan bekerja sebagai pembersih di bioskop. Isinkan saya memberitahu Anda, layar di bioskop lebih besar dari salah satu dinding ruang tamu ini. Coba pikirkan. Li Yueqin di samping bertanya, Ini lebih besar dari tembok ini, itu terlalu menakutkan. Zhang Guifen berkata, Kalian berdua benar-benar belum pernah melihat dunia. Saat saya meminta Nyonya Xiao membawa kami ke bioskop untuk menonton film, nanti Anda akan mengetahuinya. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, ambulans sudah memasuki halaman. Tapi TV mereka berbunyi sangat keras, jadi tidak ada yang mendengar apa yang terjadi di luar. Setelah ambulans berhenti, pengemudi dan kopilot melompat keluar dari mobil dan dengan kasar memindahkan Xiao Changkian dan Xiao Heilong serta putranya keluar dari mobil. Mereka tidak bersama-sama menurunkan tempat tidur rumah sakit bergerak, tetapi langsung menurunkan orang-orang tersebut dan meletakkannya di lantai marmer di halaman. Nyonya Xiao melihat mereka hendak masuk ke dalam mobil dan pergi, dan buru-buru berkata, Maukah Anda membantu kami memasukkan mereka? Sopir berkata dengan tidak sabar, permintaan pelanggan adalah mengirim Anda ke tempat itu. Belum termasuk biaya masuk. Jika Anda ingin kami membantu, Anda juga dapat membayar masing-masing 200 yuan. Nyonya Xiao berkata, Saya tidak punya satu sen pun. Sopir itu mengerutkan kening dan bertanya, Anda tinggal di vila mewah dan bahkan tidak punya 400 yuan. Nyonya Xiao berkata dengan penuh semangat, Saat ini, kami tidak memerlukan uang tunai sama sekali saat bepergian, jadi kami tidak menaruh uang di rumah. Sekarang pembayaran seluler dan kartu ban kami semuanya telah dibekukan. Benar-benar tidak ada apapun yang kami punya. Bisa melakukannya? Sopir itu melambaikan tangannya, Aoi kalau begitu, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, A. Xiao Weiwei berkata dengan marah, Aoi sebagai dokter, Bukankah tugasmu adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka? Sopir itu memandangnya dengan serius dan berkata, Gadis kecil, Saya ingin menjelaskan kepada Anda, kami bukan dokter, dan milik kami bukanlah ambulans darurat 120 rumah sakit umum, tetapi ambulans transfer yang dioperasikan oleh perusahaan swasta, seperti taksi, kami hanya mengemudi dan mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Dan kami bekerja ketika kami diberi uang, mengerti? Xiao Weiwei terdiam beberapa saat. Pria itu berkata dengan nada menghina, Siapa kamu? Kamu tidak mampu membeli 400 yuan untuk tinggal di villa yang bagus. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil dan pergi. Xiao Weiwei menghentakkan kakinya dengan marah. Wanita tua itu menghela nafas tak berdaya dan berkata padanya dan Qian Hongyan, Aku tidak bisa menggunakan tulang lamaku lagi. Kalian berdua membawa Changgan ke dalam rumah terlebih dahulu, lalu keluar untuk membawa Hailong. A. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan juga tahu bahwa tidak ada jalan lain, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengangkat Xiao Changkian dengan hati-hati. Xiao Changkian terus mengerang kesakitan, dan berkata kesakitan, Tolong lebih lembut, ini terlalu menyakitkan. Nyonya Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Changkian, sekarang tidak ada jalan lain, jadi bersabarlah. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Xiao Weiwei dan Qian Hongyan, Kalian berdua bantu Changgan, Aku akan membuka pintunya dulu. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan berjuang untuk mendukung Xiao Changkian dan pindah ke pintu selangkah demi selangkah. Nyonya Xiao hendak menggesek sidik jarinya untuk membuka pintu ketika dia tiba-tiba mendengar suara TV di dalam dan bertanya pada Xiao Weiwei dengan heran, Weiwei, apakah kamu mematikan TV ketika kamu pergi? Xiao Weiwei menggelengkan kepalanya, Aku sangat terburu-buru saat pergi, aku melupakannya. Awe baik, Nyonya Xiao tidak banyak berpikir dan langsung membuka pintu. Begitu pintu terbuka, dia melihat tiga orang terbaring di sofa di ruang tamu. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, Siapa kamu? Ketika Zhang Guifen dan tiga orang lainnya mendengar suara itu, mereka tiba-tiba berbalik dan menemukan Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei datang, mereka sekilas mengenali kedua mantan narapidana ini. Zhang Guifen sangat gembira sehingga dia bergegas dan berkata dengan penuh semangat, Nyonya tua, Anda akhirnya kembali. Kami telah menunggu Anda lama sekali. Ketika Nyonya Xiao melihat ketiga orang itu berlari tanpa alas kaki, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia secara alami mengenali Zhang Guifen dan yang lainnya, tapi dia tidak tahu mengapa ketiga orang ini keluar. Dan mengapa di rumahmu sendiri? Jadi, dia bertanya dengan heran, Guifen, kenapa kamu ada di sini? Zhang Guifen berkata dengan penuh semangat, Nyonya tua, Anda masih berpura-pura bingung di sini? Bukankah Anda yang memberi kami jaminan sambil menunggu persidangan dan menyelamatkan kami? Aoi saya. Nyonya Xiao berkata dengan bingung, Aoi apakah tidak ada kesalahpahaman? Aoi tidak ada kesalahpahaman? Taz Hang Guifen berkata dengan cepat, Aoi nyonya tua, Dengan penuh emosi, Nyonya tua, Guifen, Dan pada saat itu, Seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Namun nyatanya, Dia sama sekali tidak meremehkan wanita desa vulgar seperti Zhang Guifen. Oleh karena itu, Sejak dia meninggalkan pusat penahanan, Dia benar-benar melupakan Zhang Guifen. Baginya, Zhang Guifen hanyalah alat yang harus digunakan pada periode khusus. Setelah periode khusus itu, Dia tidak ingin lagi berhubungan dengan Zhang Guifen. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau Guifen ini akan muncul di rumahnya tanpa bisa dijelaskan. Zhang Guifen juga tidak menyangka wanita tua itu akan menyangkal semua yang telah dilakukannya. Menurutnya, yang jelas Anda, Nyonya Xiao, yang menyelamatkan kami, Mengatur agar sopir menjemput kami di Thompson Yipin, Dan mencatat sidik jari kami di pintu. Mengapa Anda berbalik dan menyangkalnya sekarang? Memikirkan hal ini, Zhang Guifen bertanya dengan bingung, Nyonya tua, ada apa denganmu? Kamu telah melakukan semua hal baik ini, Mengapa kamu tidak mau mengakuinya? Ao ea, Ali Yuekin dan Dong Yuling juga datang dan bertanya dengan tidak mengerti, Ao nyonya tua, Kamu jelas-jelas melakukan semua ini, Mengapa kamu masih menyangkal bahwa kamu berhubungan seks? Nyonya Xiao dikelilingi oleh mereka bertiga, Dia merasakan bau busuk di tubuh mereka dan merasa pusing yang membuatnya batuk. Ketiga orang ini kurang memperhatikan kebersihan diri, Dan karena lagi musim dingin, Mereka memakai pakaian yang tebal dan tidak memperhatikan kebersihan, Mereka tidak sering mandi atau berganti pakaian, Sehingga mereka bertiga memiliki bau badan yang kuat. Sekarang tiga orang mengepung wanita tua itu, Dan baunya semakin asam. Nyonya Xiao menutup hidungnya dan berkata dengan sangat sedih, Guifen, kamu benar-benar salah paham. Saya benar-benar tidak melakukan hal-hal ini. Zhang Guifen tersenyum, Memperlihatkan gigi kuning besarnya, Dan berkata sambil tersenyum, Oh, wanita tua, Saya tahu Anda baik hati. Ada beberapa hal yang mungkin tidak ingin Anda katakan, Tetapi itu tidak masalah. Hubungan lagi pula, Hubungan antara kita para narapidana sangat dalam. Sekarang kita bertiga juga telah keluar. Mulai sekarang, Kami semua akan tetap di sisimu dan menjagamu dengan baik. Dong Yuling di samping juga berkata, Ya, nyonya tua, Kami bertiga sudah mengatur kamar sebelum Anda kembali. Untungnya, Vila Anda cukup besar dan memiliki cukup kamar. Mulai sekarang, Kami bertiga akan tinggal sana. Ini, Kamu adalah ibu kandung kami bertiga. Awe apa? Ketika nyonya Xiao mendengar ini, Dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, Kau apakah kamu sudah mengatur semua ruangan? Siapa yang memberimu kekuatan? A. Dong Yuling tidak menyangka wanita tua itu tiba-tiba menjadi marah dan buru-buru bertanya, Ada apa? Nyonya tua, Jika Anda mengizinkan kami datang dan tinggal bersama Anda, Kami pasti akan mendapatkan kamar. Nyonya Xiao tua gemetar karena marah dan berkata dengan marah, Ini rumahku. Jika kamu masuk tanpa izin, Aku tidak akan meminta pertanggung jawaban. Tapi siapa yang memberimu hak untuk berbagi kamar denganku? Segera pergi. Saat ini, Xiao Weiwei buru-buru datang dan berbisik, Nenek, Kita kekurangan tenaga sekarang, Mengapa tidak biarkan mereka membantu, Dan tunggu sampai ayah dan saudara laki-laki dalam kondisi lebih baik sebelum melepaskan mereka. Nyonya Xiao melembaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Kita tidak bisa membiarkan mereka di sini jika kita kekurangan tenaga. Mereka sangat bau. Membiarkan mereka tinggal satu menit lagi akan mengorbankan nyawaku. Selain itu, Tuan Wu akan mengatur pembantu untuk kita. Pasti 10 ribu kali lebih baik daripada ketiga wanita tua bau ini. Setelah mengatakan itu, Dia melihat ke arah Zhang Guifen dan berkata dengan tegas, Kalian bertiga, keluar dari sini. Zhang Guifen tercengang. Dia memandang Nyonya Xiao tua dan berkata dengan tidak percaya, Nyonya tua, apakah Anda menyuruh kami keluar sekarang? Ini keterlaluan. Jangan lupa bahwa kami berada di pusat penahanan, Tetapi kami bertiga telah berada di sana. Menjagamu dan membantumu. Bahkan menantu pempuanmu, M. Alan, diberi pelajaran oleh kami. Nyonya Xiao tua bertanya dengan kejam, Apakah saya meminta Anda untuk membantu saya? Kapan saya mengatakan bahwa saya meminta Anda untuk memberi pelajaran pada M. Alan? Hanya karena Anda melihat M. Alan tidak bahagia sehingga Anda memukulinya. Zhang Guifen benar-benar kecewa, Nyonya Xiao, Anda benar-benar membalikkan badan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Saat kami berada di pusat penahanan, kami sangat melindungi Anda, Tetapi kami tidak mengharapkan hasil seperti itu. Nyonya Xiao berkata tanpa ekspresi, Maaf mengecewakanmu, tapi ini juga merupakan pelajaran bagimu, Memberitahumu untuk mengenali identitasmu di masa depan Dan jangan berpikir untuk memanjat cabang yang tinggi sepanjang hari. Zhang Guifen mengertakan gigi dan berkata, Oh, wanita tua, kamu berbicara seperti ini, kan? Oke. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan padaku. Li Wekin dan Dong Yuling juga berulang kali berkata, Benar. Kami tidak akan pergi. Nyonya Xiao tidak menyangka ketiga orang ini benar-benar ingin berpura-pura nakal, Dan dia berkata dengan suara dingin, Kalian bertiga, jangan main-main denganku di sini. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri di cermin. Hanya kamu yang baunya tidak enak. Kalian orang kampung, Apakah kalian layak tinggal di vila besar kelas 1 Thompson ini? Bahkan jika kalian bisa tinggal di vila mewah seperti itu, Maka Tuhan benar-benar picik. Saat dia berbicara, Nyonya Xiao berkata dengan wajah arogan, Paui saat saya berada di pusat penahanan, Seekor burung phoenix yang tertekan jatuh ke dalam kandang ayam. Saya untuk sementara terpaksa tinggal di kandang ayam tanpa daya selama dua hari. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan aku adalah orang yang sama. Orang yang sejenis? Li Wekin mengomel dengan marah, Nyonya Xiao tua. Seperti kata pepatah, Burung phoenix yang bermasalah lebih buruk daripada ayam. Jangan melangkah terlalu jauh, Wanita tua Xiao Lan. Jika kamu membuat kami kesal, Meskipun kamu lebih tua, Kami akan tetap mengalahkanmu. Aoi benar, Adong Yuling langsung setuju, Aoi sama seperti kami mengalahkan M. Alan saat itu, Kami juga bisa mengalahkanmu sekarang. Nyonya Xiao mengerutkan bibirnya dan berkata, Cobalah pukul aku. Selama kamu berani bergerak, Aku akan segera memanggil polisi. Aku pasti akan menangkapmu sekelompok orang udik saat itu. Zhang Guifen juga mengepalkan tangannya, Emosinya membuatnya ingin bergegas Dan memukul Nyonya Xiao sekarang juga. Namun, Dia memikirkan tentang instruksi yang diberikan kepadanya Oleh penjaga penjara sebelum dia keluar. Dan berpikir dalam hati, Penjaga penjara telah mengatakan Bahwa kita semua mendapat jaminan sambil menunggu persidangan. Meskipun untuk sementara kita telah memperoleh kebebasan pribadi, Kita harus mematuhinya. Menurut hukum, Jika tidak, Jika Anda tidak mematuhi hukum dan menimbulkan masalah, Kemungkinan besar Anda akan ditangkap lagi. Dan Anda tidak hanya harus menebus sisa hukuman Anda, Tetapi bahkan mungkin akan bertambah parah. Memikirkan hal ini, Dia harus menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, Nyonya tua, Saya juga bisa melihatnya. Anda tidak ada hubungannya dengan kami, Bukan. Karena Anda pikir kami tidak dapat menghubungi Anda, Ayo pergi. Apakah tidak apa-apa? Nyonya siau menganggup, Ayo sebaiknya kamu segera pergi, Atau aku akan segera memanggil polisi. Zhang Guifen mengertakan gigi dan berkata kepada dua orang di sekitarnya, Oke, apapun yang terjadi, Kita telah dibebaskan terlebih dahulu. Tidak perlu repot-repot membahas masalah ini lagi. Kemasi barang-barangmu dan ayo pergi. Meski dua orang lainnya enggan melakukan kesalahan, Namun kali ini mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun Karena takut kembali ke pusat penahanan, Sehingga mereka hanya bisa mengangguk dengan marah. Mereka bertiga mengemasi barang-barang mereka dengan perasaan marah dan frustasi, Mengambil kasur gulung dan bersiap untuk pergi. Nyonya siau tua telah mengawasi mereka. Ketika dia melihat bahwa mereka telah mengemasi barang-barang mereka, Dia mengipasi angin di depan hidungnya dan berkata dengan jejik, Oh, itu benar-benar bau bagiku. Kalian harus keluar dari sini sebagai sejauh mungkin. Lain kali jika kamu berani datang kesini lagi, Aku akan memanggil polisi untuk segera menangkapmu. Zhang Guifen merasa sangat terhina, Tetapi karena dia takut menimbulkan masalah, Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menahannya, Dan berkata kepada dua orang di sekitarnya, Ayo pergi. Pada saat ini, Tujuh atau delapan orang kuat tiba-tiba mendorong pintu dari luar. Melihat situasi ini, Mereka bertanya, Apa yang terjadi? Kalian bertiga mau kemana? Zhang Guifen mengira orang-orang galak dan kuat ini semuanya ditemukan oleh nyonya siau, Dan segera berkata dengan gugup, Saudaraku, tolong jangan impulsif. Ayo pergi sekarang! Ayo pergi sekarang! Pemimpinnya berkata dengan dingin, Apa yang akan kami lakukan? Kami, Tuan Wu, Telah mengatakan bahwa kalian bertiga akan memperlakukan tempat ini sebagai rumah kalian mulai sekarang. Rumah ini miliknya, Bukan milik nyonya siau. Nyonya siau sama seperti Anda, Tetapi Anda hanya menyewa di sini, Jadi selama kami, Tuan Wu, Mengangguk, Saya bahkan tidak punya hak untuk mengusir Anda. Nyonya siau tertegun sejenak. Zhang Guifen dan tiga lainnya sebenarnya diatur oleh Wu Dong Hai? Apa yang dimaksud dengan Wu Dong Hai? Mungkinkah ini tiga pembantu yang katanya telah diatur untuknya? Tepat sebelum wanita tua itu sadar, Zhang Guifen mendengar kata-kata pria kuat itu dan berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bisakah kita benar-benar tinggal di sini? Pria itu mengangguk, Tentu saja. Bukankah pengemudinya sudah memasukkan sidik jarimu sebelumnya? Mulai sekarang, Kamu akan menganggap tempat ini sebagai rumahmu. Nyonya siau tua berteriak putus asa, Saudaraku, Tolong beritahu Tuan Wu, Kami tidak menginginkan pembantu seperti itu. Ketiga orang ini semuanya adalah petani perempuan, Dan mereka bahkan tidak tahu beberapa karakter Cina. Bagaimana mereka dapat membantu kami? Bisakah? Carikan kami tiga pengasuh profesional, Lebih disukai mereka yang bisa mencuci dan memasak. Pria itu berteriak dengan dingin, Wanita tua, Menurutku meskipun kamu tua dan jelek, Kamu berpikiran baik dan cantik. Apakah kamu masih tawar-menawar dengan Tuan Wu kita? Tidakkah kamu pikir kamu orang baik? Nyonya siau tua tersipu ketika dia dimarahi, Dan dengan ragu berkata, Kalau begitu, Tidak apa-apa jika kita tidak menginginkan bantuan apapun. Biarkan mereka bertiga pergi. Kita bisa melakukan semuanya sendiri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku baru saja mengatakan bahwa ketiga orang ini sudah seperti keluargamu. Mereka akan menjadi penghuni rumah ini mulai sekarang. Mereka akan setara denganmu. Kamu tidak punya hak untuk melepaskan mereka. Ketika Sang Guifen mendengar ini, Dia memandang Nyonya siau dan mencibir. Oh, Nyonya siau, Saya pikir Anda benar-benar seekor burung phoenix. Tidak lama setelah Anda keluar, Anda dapat membalikkan badan begitu cepat. Saya tidak melakukannya. Kuharap vila besar ini bukan milikmu sama sekali. Lalu kenapa kamu berpura-pura berada di sini bersamaku? Aku benar-benar mengira ini filamu. Aku tidak menyangka sama dengan kita bertiga, Hanya saja menyewanya. Aoi itu benar. Ali Yuekin berkata dengan nada meremehkan, Aoi kamu tadi sangat berisik, Membuatnya terdengar seperti kamu benar-benar hebat, Tapi aku tidak menyangka itu semua hanya berpura-pura. Dong Yuling juga mengemah, Saya pikir kamu benar-benar seekor burung phoenix, Tinggal di sarang burung phoenix yang bagus, Tapi sekarang saya tahu bahwa kamu hanyalah seekor burung pegar Yang tinggal di sarang burung phoenix. Ekspresi Nyonya siau sangat jelek. Vila ini memang bukan miliknya. Itu milik Wu Donghai. Wu Donghai mengizinkan mereka hidup sebagai sebuah keluarga Sehingga mereka bisa tinggal di sana. Jika Wu Donghai tidak mengizinkan mereka tinggal kapanpun, Maka mereka tidak punya pilihan selain keluar. Dengan kata lain, Jika Wu Donghai ingin Zhang Guifen dan mereka bertiga pindah, Dia, Nyonya siau, Tidak punya hak untuk menghentikannya. Zhang Guifen tiba-tiba merasa bangga dan bangga. Dia dengan bersemangat berkata kepada mereka berdua, Mulai sekarang, kami juga adalah penghuni vila besar ini. Beberapa burung pegar tua yang berpura-pura menjadi burung phoenix Tidak lagi berhak mengusir kami. Awe ya, adua orang lainnya juga sangat bersemangat. Setelah mengetahui minat yang terlibat, Suasana hati mereka langsung membaik. Bagaimanapun, Ini tidak hanya menghilangkan kesombongan wanita tua itu, Tetapi juga memungkinkan mereka bertiga Untuk tinggal di vila besar ini secara wajar dan legal. Pada saat ini, Zhang Guifen tiba-tiba teringat sesuatu Dan bertanya kepada orang kuat di kepalanya, Saudaraku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Pria itu berkata, Katakan. Zhang Guifen berkata, Kami telah melihat kamar-kamar di vila ini sebelumnya Dan menemukan bahwa semua kamar yang besar dan bagus Ditempati oleh keluarga Siau. Yang dapat kami temukan hanyalah kamar sudut. Karena kami bertiga bersama keluarga mereka, Hak dan kepentingannya setara, Jadi bolehkah kami meminta pemindahan kamar? Awe itu benar. Adong Yuling juga tersadar dan berkata dengan penuh semangat, Awe kami juga ingin tinggal di kamar tidur besar yang menghadap ke selatan. Tentu saja, Pria itu memperhatikan kegembiraan itu Dan tidak menganggapnya terlalu serius. Dia tersenyum dan berkata, Tentu saja, Kami tidak peduli bagaimana Anda mengalokasikan sesuatu secara internal. Bagus sekali. Zhang Guifen segera berkata, Saya telah memesan kamar tidur besar di lantai tiga. Kamar tidur siapa ini? Cepat keluar, Jika tidak, Jangan salahkan saya karena membuang semuanya. Nyonya Siau berkata dengan marah, Beraninya kamu. Kamar tidur besar di lantai tiga adalah kamarku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Zhang Guifen mencibir dan berkata, Kamu wanita tua yang jahat, Menjauhlah dariku. Aku baru saja memberimu wajah. Kami bertiga datang kepadamu dengan tulus Dan ingin melayanimu seperti ibu kami sendiri. Tapi kami tidak melakukannya. Memikirkan itu kamu, Orang tua, Bisa begitu tidak berperasaan? Sekarang Tuan Wu telah berbicara, Mari kita andalkan kekuatan kita saja. Saya ingin kamar di lantai tiga. Jika Anda berani merebutnya, Pikirkan saja apakah Anda memiliki kemampuan. Nyonya Siau tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Bukan hanya keputusasaan, Tapi juga penyesalan yang mendalam. Baru sekarang dia mengerti bahwa ketiga orang ini Adalah pembantu yang diatur oleh Wu Donghai untuknya. Jika saya tahu ini masalahnya, Saya seharusnya tidak membentak dan mengusir mereka sekarang. Awalnya, Meskipun mereka bertiga tidak berada di atas panggung, Mereka cukup menghormati diri mereka sendiri Dan memiliki kekuatan yang cukup, Jadi tidak apa-apa mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang lebih baik. Dia benar-benar menyinggung mereka bertiga sampai mati. Dan ketiga orang ini pada akhirnya tidak diusir. Zhang Guifen sekarang ingin mengambil kamarnya sendiri. Bukankah ini hanya menembak diri sendiri? Memikirkan hal ini, Nyonya Siau merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa menjilat wajahnya dan berkata kepada Zhang Guifen, Oh, Guifen. Itu semua hanya kesalahpahaman. Jangan sama denganku. Aku sudah tua dan bingung. Aku tidak akan hidup untuk beberapa saat lagi. Tahun. Terkadang otakku tidak cukup. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, Tolong jangan menganggapnya serius. Aku selalu memperlakukanmu seperti anak perempuan. Zhang Guifen berkata dengan rasa jijik di wajahnya, Kamu semakin dekat denganku sekarang? Aku akan menidurimu. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku telah melihatmu kali ini, kamu orang tua. Dalam drama itu, dinyanyikan, ada sesuatu yang salah dengan Song Wiyan. Wiyan, sekarang musim panas dan musim semi telah tiba, Dan aku berbicara tentang wanita jalang sepertimu. Mulai sekarang, ketika kita semua tinggal di bawah satu atap, Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Menyinggung perasaanku, Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian dalam hitungan menit. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, Dia demetar ketakutan dan berkata, Apakah kamu tidak takut masuk lagi? Kali ini, orang kuat itu segera menambahkan, Jangan khawatir, kami, Tuan Wu, masih memiliki rasa hormat yang tinggi. Kami pasti bisa menangani hal kecil ini. Ketika Zhang Guifen mendengar ini, Dia langsung merasa seolah-olah dia telah ditembak di lengannya dan mencibir. Maaf, Nyonya Xiao, mulai sekarang, Ruangan besar di lantai tiga adalah milik saya. Nyonya Xiao hampir pingsan. Kamar tidur besar di lantai tiga adalah kamar tidur terbaik di seluruh vila. Saat pertama kali pindah, Dia jatuh cinta dengan kamar itu. Kamar itu juga sangat nyaman dan tak tertandingi oleh kamar lain. Terlebih lagi, Wanita tua itu rakus akan kesenangan sepanjang hidupnya. Dia berencana untuk tinggal di kamar tidur yang bagus sampai kematiannya. Sekarang dia akan direnggut oleh Zhang Guifen, Dia secara alami cemas dan menangis, Guifen. Kamu lihat, aku sudah tua. Mungkin suatu hari nanti aku akan mati, Biarkan saja aku mati di ruangan yang lebih baik, Dan aku bisa mendapatkan kehamilan yang baik di kehidupan selanjutnya. Zhang Guifen melangkah maju dan menampar wajah Nyonya Xiao, Dan berteriak dengan suara dingin, Jangan kentut di sini. Ibu saya minum pesticida pada saat itu, Dan rumah sakit mengatakan tidak ada harapan untuk sembuh, Jadi kami membawanya pulang, Dan dia akhirnya meninggal. Di rumah bobrok beratap genteng di kampung halamanku, Menurut apa yang kamu katakan, Bukankah ibuku akan bisa hamil dengan baik di kehidupan selanjutnya? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun dia telah mengucapkan Begitu banyak kata-kata yang menghina Zhang Guifen, Zhang Guifen bahkan tidak mengambil tindakan terhadapnya. Tanpa diduga, saat dia menunjukkan kelemahan padanya, Dia secara tidak sengaja menyentuh sisik terbaliknya. Meskipun Zhang Guifen tidak memiliki pendidikan, Dia memang seorang putri yang berbakti. Awalnya ibunya dipaksa oleh adik iparnya untuk minum obat dan bunuh diri, Setelah mendengar kabar tersebut, Ia bergegas pulang dari rumah suaminya. Saat itu, ibunya sudah sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Di rumah sakit, ibu Zhang Guifen memberitahunya dengan sangat lemah Bahwa dia ingin pulang dan dia merasa tidak nyaman tinggal di rumah sakit. Zhang Guifen tahu bahwa dia tahu dia akan mati. Ketika dia sekarat, Yang ingin dia lakukan hanyalah menabung sejumlah uang untuk keluarganya Dan tidak membiarkan dia terus tinggal di rumah sakit Dan menerima perawatan tanpa rasa takut. Dia ingin membawa ibunya kembali ke rumah mertuanya, Hidup bahagia dan berbakti selama beberapa hari, Dan membiarkan ibunya menyelesaikan bagian terakhir hidupnya. Namun mertuanya sangat menentang hal tersebut, Terutama ibu mertuanya yang membentaknya melalui telepon Dan mengatakan bahwa jika dia berani mengambil ibunya kembali, Dia bahkan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Adik laki-lakinya yang takut pada istrinya tidak rela ibunya pulang Karena takut ibunya meninggal di rumah akan sial. Pada akhirnya, Zhang Guifen hanya bisa membawa ibunya kembali ke rumah lamanya Yang telah ditinggalkan bertahun-tahun. Di rumah tua, Zhang Guifen berusaha sekuat tenaga menyekat tubuh ibunya dengan air hangat, Mengenakan pakaian bersih, dan membuatkan semangkup mie telur untuknya. Setelah ibunya selesai makan semangkup mie, Dia memegang tangannya dan berkata dengan puas, Anak baik, Bu, tidurlah sebentar. Lalu dia tidak pernah bangun lagi. Hari itu, Zhang Guifen menangis terseduh-seduh. Setelah ibunya dimakamkan, Zhang Guifen memukuli adik iparnya dengan kejam dan dikirim ke pusat penahanan. Justru karena rasa berbaktinya, Ketika dia mendengar bahwa M. Alan sangat tidak berbakti kepada Nyonya Xiao, Dia merasa simpati pada Nyonya Xiao dan sekaligus membenci M. Alan. Secara umum, ia adalah seorang perempuan petani yang vulgar, Jorok, dan berpendidikan rendah. Namun dalam hatinya ia selalu menghormati mendiang ibunya dan penuh rasa kagum terhadap kemanusiaan. Meskipun dia memiliki temperamen yang galak, dia bukanlah orang jahat. Dia bisa mentolerir hinaan Nyonya Xiao padanya, tapi dia tidak bisa mentolerir penghinaan sekecil apapun terhadap ibunya. Nyonya Xiao tua baru saja mengatakan bahwa meninggal di kamar yang lebih baik dapat menjamin kehamilan yang baik di kehidupan selanjutnya, yang mengingatkannya pada ibunya yang meninggal secara tragis di rumah bobrok beratap genteng. Dia selalu merasa bahwa meskipun ibunya miskin sepanjang hidupnya, dia setia dan baik hati. Namun nasibnya sungguh buruk, ia tidak pernah merasakan kebahagiaan seumur hidupnya, hingga akhirnya terpaksa menemui jalan buntu oleh menantunya. Dia juga merasa bahwa meskipun ibu seperti itu meninggal di kamar paling kumuh di dunia, Tuhan akan memberinya kehamilan yang baik dan kebahagiaan seumur hidup di kehidupan selanjutnya. Apa yang dikatakan Nyonya Xiao barusan, secara tidak sengaja, tidak hanya mengingkari keyakinannya yang selalu teguh, tetapi juga menghujat gambaran suci dan agung ibunya dalam benaknya. Jadi, dia tidak tahan lagi dan menampar wajah Nyonya Xiao. Kali ini, Nyonya Xiao menutupi wajahnya dan memandang Sang Gui Fan dengan kesal. Meskipun dia sangat marah, saat ini, meskipun dia memiliki 10 ribu keberanian, dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Sang Gui Fan. Anak buah Wu Donghai berkata dengan dingin, kami datang kesini kali ini atas perintah Tuan Wu untuk membersihkan aset di vila ini. Maksud Tuan Wu, selain bagian dekorasi keras rumah ini, juga tempat tidur dan sofa, selain perabot besar ini, semua peralatan rumah tangga lainnya, semua perabotan berharga, dan anggur berkualitas yang disimpan di ruang bawah tanah harus dikosongkan, tidak meninggalkan apapun. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sangat putus asa. Awalnya, dia berpikir karena dia tidak punya uang, dia bisa menjual peralatan di vila, terutama gudang di basement, untuk menyimpan wine, yang bisa dijual setidaknya dengan harga 1 juta, tapi dia tidak menyangka ada orang seperti itu. Sekaya Wu Dong Hai bisa menjualnya dengan harga mahal. Dia mengkhawatirkan segalanya, dan sebelum dia siap mengambil tindakan, orang-orangnya sudah ada di sini. Nyonya Xiao berkata dengan wajah pahit, Saudaraku, kamu boleh memindahkan peralatan rumah tangga dan sebagainya, tapi tolong simpankan anggur untuk kami. Lagi pula, kami juga suka minum sesekali. Pemimpinnya mencibir, kamu hampir kehabisan makanan, dan kamu masih punya waktu untuk minum? Jika kamu punya tenaga, sebaiknya kamu belajar cara menghasilkan uang untuk mencari nafkah. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, mulailah bergerak. Jangan tinggalkan barang kecil yang berharga untukku. Bagus. Beberapa pria langsung setuju, dan kemudian mulai menggeledah vila tersebut. Mereka bahkan membawa gerobak flatbed yang khusus digunakan untuk bergerak. Mereka menaruh semua barang berharga di gerobak tersebut, dan menariknya keluar sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin Nyonya Xiao berani melakukan kesalahan? Dia hanya bisa menyaksikan mereka terus memindahkan barang-barang dari vila. Mereka tidak hanya memindahkan semua anggur, bahkan TV di dinding pun dilepas. Yang lebih keterlaluan lagi, mereka mampas semua peralatan dapur, panci, dan peralatan makan yang ada di dapur. Nyonya Xiao tersedak dan berkata, Saudara-saudara, tolong tinggalkan kami panci dan wajan untuk memasak. Pria itu berkata dengan dingin, ini adalah peralatan dapur yang diimpor dari Jerman. Sebuah panci berharga puluhan ribu yuan. Saya akan menyimpannya untuk Anda. Anda pasti akan menjual semuanya dalam dua hari. Nyonya Xiao menangis dan berkata, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa menjual potnya. Pria itu berkata dengan nada menghina, kami tidak peduli dengan hal ini. Jika kamu ingin memasak, cari saja cara untuk membeli panci lagi. Setelah mengatakan itu, dia memeriksa kembali setiap kamar untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tersisa. Lalu dia berkata kepada anak buahnya, masukkan semuanya ke dalam mobil dulu. Beberapa bawahannya keluar satu demi satu, dan pria itu berkata kepada Zhang Guifen, mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini dengan membumi. Tuan Wu hanya memiliki satu permintaan untuk Anda, yaitu Anda tidak boleh pergi. Ke rumah Miss M. Alan di sebelahnya untuk menimbulkan masalah bagi keluarganya. Jika tidak, saya tidak akan pernah bersikap lunak. Ketika Zhang Guifen mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membuat masalah dengan M. Alan. Saya pernah membuat masalah dengan M. Alan sebelumnya karena wanita tua Siao yang tidak tahu berterima kasih ini, jadi saya pasti tidak akan pernah membuat masalah dengan M. Alan. M. Alan lagi? Tidak lagi. Baru kemudian pria itu merasa puas dan berkata, oke, bukankah kamu ingin kamar tidur di lantai tiga? Cepat ambil. Kita berangkat dulu. Zhang Guifen berkata dengan penuh semangat, oke, saya mengerti. Silakan berjalan perlahan. Setelah geng itu pergi, Nyonya Siao duduk di tanah dan menangis dengan keras, ya ampun, mengapa begitu menyedihkan? Siao Weiwei juga menangis keras dan berkata, nenek, Wu Donghai ini sudah keterlaluan. Dia jelas-jelas mencoba mempermainkan kita. Qian Hongyan berkata saat ini, Tuan Wu mungkin tidak benar-benar ingin bermain dengan kami. Awalnya, dia ingin mengatur beberapa pembantu untuk keluarga kami. Tanpa diduga, nenekmu sangat menyinggung saya begitu dia datang ke sini. Sekarang tidak hanya apakah tidak ada penolong, dan ada tiga musuh lagi, ha? Nyonya Siao bertanya dengan marah, Qian Hongyan, dasar jalan nakal, beraninya kamu menudingku. Qian Hongyan sudah lama muak dengan wanita tua yang suka memerintah. Melihat wanita tua itu marah padanya, dia langsung menjadi marah dan mengutuk, kamu wanita tua Sialan, jangan terlalu menggangguku. Apakah kamu benar-benar mengira kamu begitu? Masih wanita tua yang sama, Siao? Kamu, aku sudah bangkrut sekarang, namun kamu masih di sini memberitahuku apa yang harus kulakukan, aku berhutang budi padamu pada keluarga Siao. Nyonya Siao tidak menyangka bahwa Qian Hongyan, yang selama ini selalu ditekan olehnya, akan berani menantangnya. Pada saat ini, dia sangat marah, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dia tiba-tiba merasa seperti bola kempes, dan dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Jika dia bersikap lebih baik kepada Zhang Guifen pada awalnya, maka mereka bertiga akan menjadi anjing penjilatnya yang setia sekarang, dan Qian Hongyan tentu saja tidak akan berani melakukan kesalahan. Sayang sekali dia bermusuhan dengan Zhang Guifen dan yang lainnya. Jika dia menyinggung Qian Hongyan lagi saat ini, dia benar-benar tidak akan dapat menemukan bantuan apapun. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, aku tidak ingin bertengkar denganmu, sebaiknya kita segera mengirim Chang Qian kembali ke kamar, lalu memindahkan Heilong ke dalam. Siao Chang Qian hampir menangis, dan tersedak, Bu, kamu masih mengingatku, aku tidak tahan lagi. Nyonya Xiao buru-buru berkata, Weiwei, Hongyan, tolong bawa Chang Qian segera kembali ke kamar dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Mereka berdua berjuang untuk mengangkat Xiao Chang Qian ke lift. Xiao Weiwei tidak dapat menemukan kekuatannya, jadi dia berkata kepada Zhang Guifen, tidak bisakah kalian bertiga datang dan membantu? Lihat saja tanpa daya. Zhang Guifen berkata tanpa ekspresi, ketika kami bertiga datang ke sini, kami benar-benar ingin membantu Anda dan keluarga Anda, tetapi nenek Anda tidak mau. Sekarang, kami bertiga memiliki hubungan sewa bersama dengan Anda, dan kami membantu kamu karena cinta. Sudah menjadi tugasku untuk tidak membantumu, Siao Weiwei berkata dengan marah, Awe tidak bisakah kamu membantuku? Zhang Guifen menggelengkan kepalanya, maaf, persahabatannya hilang. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Nyonya Xiao, kamar terbesar di lantai tiga akan menjadi milikku mulai sekarang. Nyonya Xiao berdiri di sana, matanya berkaca-kaca, tetapi dia berani marah tetapi tidak berani berbicara. Bagaimanapun, itu semua salahnya sendiri, jadi dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Jika tidak, Zhang Guifen pasti tidak akan menyerah. Setelah Zhang Guifen memperingatkan Nyonya, Xiao, dia membawa Li Weikin dan Dong Yuling ke lantai tiga. Tiga generasi wanita dari keluarga Xiao hanya mampu memindahkan Xiao Changkian dan Xiao Heilong ke lantai dua dengan susah payah. Untuk memudahkan perawatan ayah dan anak, Xiao Weiwei dan Qian Hongyan memindahkan mereka ke kamar tidur utama di lantai dua dan membiarkan mereka tidur di ranjang yang sama. Barang-barang pribadi asli Nyonya Xiao telah dibuang keluar pintu di lantai tiga oleh Zhang Guifen. Wanita tua itu juga ingin mencari kamar terpisah di lantai tiga, namun di luar dugaan, kamar lain di lantai tiga ditempati oleh dua wanita lainnya. Dalam keputusasaan, keluarga Xiao hanya bisa menarik garis yang jelas dengan mereka bertiga. Zhang Guifen dan yang lainnya tinggal di lantai tiga, Xiao Changkian dan Xiao Heilong tinggal di kamar tidur utama di lantai dua, dan Xiao Vivi dan Qian Hongyan tinggal di kamar tidur utama di lantai dua. Tinggal di salah satu kamar tidur kedua di lantai dua. Kamar tidur kedua lainnya diberikan kepada Nyonya Xiao. Setelah sibuk bekerja, keluarga beranggotakan lima orang itu kelelahan dan kelaparan. Nyonya Xiao ingin makan, jadi dia mengarahkan Qian Hongyan, cepat buatkan sesuatu untuk dimakan, aku hampir kelaparan. Qian Hongyan tersedak dan berkata, ayo kita lakukan. Zhang Guifen dan mereka bertiga memakan semua bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Sekarang semua panci dan wajan telah diambil oleh orang-orang Wu Dong Hai. Hanya ada setengah kantong beras di rumah. Bahkan penanak nasinya pun hilang, apa yang harus saya gunakan untuk memasak? Nyonya Xiao bertanya dengan putus asa, tau apakah tidak ada yang bisa dimakan di lemari es? Lebih baik makan beberapa sosis ham daripada kelaparan, ah. Qian Hongyan berkata dengan marah, apakah kamu gila? Bahkan lemari esnya telah diseret. Dimana aku bisa mengambilkanmu ham? Bagaimana kalau kamu memberi uang dan aku akan keluar dan membelikannya untukmu? Baru pada saat itulah Nyonya Xiao teringat bahwa orang-orang Wu Dong Hai baru saja memindahkan seluruh lemari es. Dengan kata lain, di villa ini sekarang, Anda bahkan tidak dapat menemukan makanan apapun. Xiao Heilong merasa sedih saat ini dan menangis, Bu, aku sangat lapar. Aku belum makan apapun sejak meninggalkan rumah. Ketika Qian Hongyan melihat putranya dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan tangisnya dan tersedak, Hai Long, ibu benar-benar tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah, dan semua uang yang dapat ditemukan hanyalah dibawa pergi oleh orang-orang Wu Dong Hai. Biarkan aku mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Xiao Weiwei menangis dan berkata, Bu, bagaimana kalau aku mencari pekerjaan besok? Qian Hongyan mengangguk dan berkata, Tidak apa-apa mencari pekerjaan, tetapi kamu harus mencari pekerjaan besok, dan gajinya harus menunggu sampai bulan depan. Tahun baru Imlek akan segera datang, dan keluarga kami tidak bisa menghabiskan waktu Cina. Tahun baru lapar. Nyonya Xiao berkata saat ini, Jika tidak berhasil, cari saja pekerja paruh waktu. Temukan pekerjaan yang memberi Anda gaji setiap hari. Xiao Weiwei berkata, how ini adalah satu-satunya cara A. Di saat yang sama, Zhang Guifen di lantai tiga juga mengadakan pertemuan dengan Li Weikin dan Dong Yu Ling. Ketiganya menghadapi situasi yang sama dengan keluarga Xiao, yaitu tidak punya uang. Oleh karena itu, Zhang Guifen berkata kepada mereka berdua, merupakan suatu berkah bahwa kami dapat tinggal di vila besar ini sekarang. Mengenai makan, saya pikir kami bertiga harus memikirkannya sendiri. Dong Yu Ling buru-buru berkata, Saudari Guifen, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tahun baru Imlek akan datang hanya dua hari lagi, dan kita harus membuat beberapa persiapan. Belum lagi ikan besar dan daging, setidaknya buatlah beberapa pangsit untuk makan. Zhang Guifen berkata, ini sebenarnya sederhana. Saya mengenal beberapa perusahaan pembersih, yang semuanya menghususkan diri dalam membersihkan rumah penduduk. Mereka dapat memperoleh sekitar 20 yuan per jam. Kami bertiga bekerja bersama selama delapan jam sehari, dan masing-masing dari mereka kita bisa mendapatkan 160 yuan. Ini berarti 500 yuan, dan sekarang akhir tahun, biaya industri jasa telah meningkat. Anda juga bisa mendapatkan banyak uang dengan pergi ke pemandian untuk menggosok punggung orang. Selama karena kami bertiga bekerja keras, kami pasti akan mendapat penghasilan yang cukup. Kami hidup, Pak. Li Wekin segera berkata, tidak masalah. Meskipun aku tidak bersekolah, aku masih memiliki kekuatan di pelukanku. Dong Yuling juga mengangguk berulang kali, awai kalau begitu kita akan mengikuti pengaturan Sister Guifen. Zhang Guifen bersenandung dan berkata, tidurlah lebih awal malam ini, dan kita akan pergi mencari pekerjaan besok pagi. Vila A05 di sebelahnya adalah cerita lain. Meskipun kaki emalan di gips, suasana hatinya cukup baik. Marvin Yee dan Xiao curan memasak makan malam bersama. Kaki emalan yang dibalut pelester direntangkan secara diagonal di luar meja makan. Sambil makan, dia menjelajahi tau bau di ponselnya, dengan ekspresi yang sangat santai. Ketika Xiao Changkun melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis kepadanya, maksudku, emalan, kamu menjadi semakin tidak berperasaan. Tidak lama setelah kakimu patah, alih-alih bertindak atau mengumpat, kamu bertindak seperti orang normal. Sekarang kamu berbelanja di tau bau. Ini bukan karaktermu, emalan. Emalan memelototinya dan berkata dengan nada menghina, apa yang kamu tahu? Saya berbeda dari sebelumnya. Saya telah belajar bagaimana memberikan konseling psikologis pada diri saya sendiri sekarang. Ye Chen sangat penasaran dan bertanya, Bu, bisakah ibu memberi tahu saya bagaimana ibu melakukan konseling psikologis? Emalan melambaikan tangannya, apa? Bukankah ini sederhana? Coba pikirkan, menantuku yang baik, jika aku duduk di sini dan terus memikirkan kakiku, maka aku pasti akan merasa semakin tidak nyaman. Aku pikirkanlah, dan akhirnya aku akan marah sekali sampai kakiku tidak bisa kembali ke keadaan aslinya, bukan begitu, ah. Ye Chen menganggup, itu benar. Emalan terkekeh dan berkata, jadi, aku tidak berpikir seperti itu, dan aku juga tidak memikirkan kakiku. Aku hanya memikirkan Li Cui Hua. Ye Chen terdiam beberapa saat, Li Cui Hua. Bukankah itu bibiku Ye Chang Min? Emalan berkata dengan bangga kali ini, awaku hanya berpikir, aku benar-benar beruntung kali ini. Aku sengaja dibalas oleh penipu Li Cui Hua itu. Bukan saja aku tidak dipukuli sampai mati olehnya, aku bahkan terjerumus ke dalam A bertarunglah dengannya. Dia tidak hanya berkelahi, tapi dia juga memukulinya hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkat. Hebat sekali ini? Berbicara tentang ini, Emalan terus berkata dengan suara segar, sekarang Li Cui Hua telah ditangkap, saya tidak perlu khawatir ada orang yang akan membalas dendam kepada saya di masa depan. Apakah menurut Anda saya bisa marah? Xiao Churan bertanya dengan heran, Bu, siapa Li Cui Hua? Apakah dia dari skema piramida? Emalan menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia dan buru-buru menganggup, benar, benar, Li Cui Hua adalah bos organisasi MLM itu. Bajingan keji. Ye Chen mengagumi metode kemenangan spiritual Emalan, dan pada saat yang sama, dia merasa lega karena masalah tersebut diselesaikan dengan memuaskan. Yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah Ye Changmin mengungkap identitasnya, lagi pula, perilaku bibinya sangat arogan, dan dia mungkin akan mengungkapkan identitas keluarga Ye kapan saja. Untungnya, Ye Changmin memilih cara yang salah sejak awal, dia langsung menulis cek sebesar 100 juta kepada Emalan, menyebabkan Emalan sejak awal mengklasifikasikannya sebagai pembohong. Empat kata Citibank menyengat luka paling menyakitkan di hati Emalan, hingga Emalan langsung membalas suap Ye Changmin dengan paksa. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan lucu. Sebagai seorang bibi, dia telah tinggal di Anjing selama bertahun-tahun dan dihormati kemanapun dia pergi, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan heroiknya akan berakhir di Jinling. Apalagi masih jatuh ke tangan Emalan. Kalau dipikir-pikir, kali ini aku pasti bisa memberinya pelajaran. Ye Chen sedang memikirkannya ketika dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya. Ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah video yang dikirim oleh Hongwu. Tumblail dari video tersebut menunjukkan bahwa itu adalah sebuah ruangan kecil yang bobrok, dan miliknya B.B. Changmin berdiri di depan kamera sambil meringis ke depan. Dia tahu bahwa Hongwu seharusnya menenangkannya, jadi dia segera bangun, pergi ke kamar mandi, dan mengklik videonya. Video mulai diputar, dan suara Hongwu terdengar, Tuan Ye, lihat, ini adalah ruangan yang disiapkan untuk bibimu. Letaknya di kawasan kumuh desa di kota? Dalam video tersebut terlihat sebuah kamar kecil berukuran kurang dari 20 meter persegi. Kamarnya sangat kumuh. Selain tempat tidur, lemari pakaian sederhana, meja dan kursi, hampir tidak ada apa-apa lagi. Meski kondisi rumah rakitan seperti ini sangat memberi hatinkan, namun salah satu kelebihannya adalah pemiliknya telah menyediakan kamar mandi tersendiri untuk setiap ruangan, sehingga setidaknya tidak perlu mengantri untuk menggunakan toilet umum. Namun toilet ini terlihat sangat biasa, kecil, rusak, dan sangat gelap. Kalau untuk toiletnya pasti tidak ada, yang disediakan oleh pemiliknya adalah toilet jongkok yang harganya sangat murah. Ye Changmin berdiri di tengah ruangan dengan wajah tertekan, dan berkata dengan marah, Tunjukkan pada Ye Chen, bagaimana kamu bisa tinggal di tempat yang menyedihkan ini. Saat merekam video, Hongwu berkata dengan suara dingin, mengapa kita tidak bisa tinggal di sini? Tuan Ye bahkan tinggal di lokasi konstruksi selama beberapa tahun. Kondisinya jauh lebih buruk dari ini. Tuan Ye bisa tinggal di sana, jadi mengapa bukan? Ye Changmin sangat marah, jangan bandingkan aku dengan dia. Aku telah hidup lebih dari 40 tahun dan aku tidak pernah mengalami satu haripun kesulitan. Hongwu mencibir dan berkata, selamat. Mulai sekarang, perjalanan tujuh hari impianmu akan segera dimulai. Apakah kamu tidak mengalami kesulitan? Kamu akan merasa cukup dalam tujuh hari ke depan. Setelah berbicara, Hongwu berkata lagi, Tuan Ye, apakah Anda puas dengan lingkungan ini? Jika menurut Anda kondisi ini sedikit lebih baik, maka saya akan menemukan yang lebih buruk. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia belum terlalu tua, setelah bertahun-tahun berkelana dan berhubungan dengan begitu banyak jenis orang, dia memahami sifat manusia lebih baik daripada banyak orang. Oleh karena itu, dia paling suka menghukum orang jahat dari akar sifat manusianya. Misalnya, Wei Yongzheng dari WS Parmaceo Tical menghabiskan seluruh hidupnya meremehkan Igui Liang yang lahir di kaki gunung Changbai. Dia tidak hanya mengecewakan orang lain, tetapi dia juga menunda mereka selama sisa hidup mereka. Apa itu yang lebih tercelah adalah tidak masalah jika dia menunda mereka, meskipun mereka telah meninggal dunia, dia tetap saja. Orang-orang seperti itu berbicara omong kosong, dan sifat kemanusiaan mereka pada dasarnya buruk. Dalam hal ini, membiarkan dia tinggal di bawah gunung Changbai selama sisa hidupnya adalah hukuman terbaik baginya. Ini juga merupakan cara terbaiknya untuk menebus kesalahannya. Bibi saya. Lahir di sebuah rumah besar di Yanjing sejak kecil, dia telah menikmati semua kemuliaan dan kekayaan dalam hidupnya, namun dia selalu sombong, sombong, dan berpikiran tinggi. Dalam hal ini, cara terbaik untuk menghukumnya adalah dengan membuatnya menjalani kehidupan yang sulit dan sangat melemahkan semangatnya. Jadi, Ye Chen mengirim pesan suara ke Hongwu, Hongwu, menurutku lingkungan ini bagus, tapi orang-orangmu harus menjaganya 24 jam sehari. Dia tidak akan pernah diizinkan membeli barang apapun secara online, dia juga tidak akan diizinkan membeli barang apapun secara online. Diizinkan memesan. Bawa pulang apa saja? Jika dia membeli sesuatu atau memesan makanan untuk dibawa pulang, orang-orangmu akan langsung mencegatnya dan tidak pernah memberikannya padanya. Untuk makanan sehari-harinya, minta saja orang-orangmu untuk membelikannya dari restoran kecil di luar tergantung suasana hati mereka. Tapi ingat, Standar makanan untuk satu hari tidak boleh melebihi 50 yuan. Saat ini, ada sebuah kota kumuh di sebuah desa di kota. Hongwu menggunakan speaker ponselnya untuk memutar pesan suara yang baru saja dikirim Ye Chen. Setelah mendengar ini, wajah Ye Changbin tiba-tiba menjadi semakin jelek. Dia berkata dengan marah, ini keterlaluan. Bahkan jika kamu tidak mengizinkan aku berbelanja online, kamu tidak mengizinkan aku memesan makanan untuk dibawa pulang? Hongwu mencibir, aku tidak akan membiarkanmu memesannya. Ada apa? Ye Changbin berkata dengan marah, aku ingin menelepon Ye Chen. Hongwu tersenyum dan berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang guru Ye, jika Anda menelepon saya, standar makanan harian Anda pasti akan menurun bukannya meningkat. Anda akan menyesal menelepon ini. Ye Changbin mengertakan gigi dan berkata, berhentilah membodohiku di sini. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Chen. Ye Chen menjawab telepon, dan Ye Changbin segera berseru dan menegur, Ye Chen, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Kamu memintaku untuk tinggal di Jinling selama seminggu dan tinggal di lingkungan seperti sarang babi, jadi aku hanya menoleransinya. Tapi mengapa Anda masih membatasi saya berbelanja online dan memesan makanan untuk dibawa pulang? A. Juga, makanan enak apa yang bisa saya dapatkan dengan makanan standar 50 yuan sehari? Bagaimana jika saya kekurangan gizi selama periode ini? Bagaimana jika saya makan minyak selokan dan keracunan logam berat? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, Bibi, apakah Hongwu ada di sisimu? Nyalakan speaker ponsel dan aku akan memberitahunya. Ye Changbin segera menyalakan pengeras suara, dan Ye Chen berkata, Hongwu, bisakah kamu mendengarku? Suara Hongwu terdengar dengan cepat, Tuan Ye, saya di sini, berikan saja perintah Anda. Ye Chen bersenandung dan berkata, Bibi ku, dia masih memiliki temperamen yang buruk. Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, mari kita turunkan standar makanan hariannya dari 50 yuan menjadi 30 yuan. Jika dia masih belum puas, turunkan menjadi 20 atau 10 yuan. Jika tidak berhasil, 5 yuan sehari akan menjadi cukup. Anda juga dapat menghabiskan 1 yuan, membeli roti kukus seharga 2 yuan, acar sayuran seharga 1 yuan, dan Anda dapat membeli beberapa persembahan gigi dada lainnya dengan sisa 2 yuan. Hongwu langsung tertawa terbahak-bahak, Baiklah Tuan Ye, saya mengerti. Ye Changbin langsung pingsan dan menangis, Ye Chen, apa maksudmu? Jika kamu tidak ingin memberiku sedikit lagi, kenapa kamu tidak mengurangi 20 yuan dariku? Ye Chen berkata, Bibi, saya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri dan membiarkanmu menanggung beberapa kesulitan dan berlatih sehingga kamu bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pelajaran ketika kamu kembali ke masyarakat untuk kedua kalinya. Tapi menurutku hatimu benar-benar tidak jujur, orang dahulu berkata, surga akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang ini, dan pertama-tama dia harus bekerja keras sesuai keinginannya, menegangkan otot dan tulangnya, serta membuat tubuh dan kulitnya kelaparan. Karena kamu tidak tulus dan keras kepala, maka saya akan meningkatkan upaya saya sehingga Anda dapat menjadi orang yang lebih murni sesegera mungkin. Orang-orang! Ye Changbin benar-benar tidak menyangka perkataan Hongwu sebelumnya ternyata hanyalah ramalan. Saya ingin meminta perlakuan istimewa pada Ye Chen, tetapi saya tidak menyangka bahwa Ye Chen tidak hanya mengabaikan saya, tetapi juga secara langsung menurunkan standar makanan hariannya dari 50 yuan menjadi 30 yuan. Saat ini, dia mengalami rasa sakit yang sama seperti nyonya Xiao saat ini. Jika saya tahu inilah akibatnya, mengapa repot-repot berpura-pura? Hongwu meliriki Changbin yang menangis, dan mencibir, apa yang saya katakan? Saya baru saja mengatakan bahwa Tuan Ye pasti akan menurunkan standar makanan Anda. Anda masih tidak percaya. Apakah Anda yakin sekarang? Ye Changbin memiliki wajah yang gelap dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak berani berbicara lagi. Karena dia tahu jika dia berkata terlalu banyak, dia akan membuat banyak kesalahan. Jika dia tidak mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia harus makan roti kukus setiap hari daripada acar. Melihat dia tidak berani melakukan kesalahan lagi, Hongwu berkata sambil tersenyum, non-aye, nikmati saja waktu menyenangkan di sini selama tujuh hari. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Ye Changbin memelototi Hongwu dengan tajam, dan ketika dia melihat Hongwu meninggalkan ruangan, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video ketuan Ye Songkuan yang berada jauh di anjing. Begitu videonya dirilis, Ye Changbin menangis dan berkata, Ayah, bajingan Ye Chen ini mempermalukanku dengan segala cara. Lihat kekacauan yang dia lakukan padaku. Saat dia berbicara, dia mengganti kamera dan mengambil gambar situasi di dalam ruangan. Ye Songkuan juga tidak menyangka bahwa Ye Chen akan begitu kejam terhadap bibinya sendiri, secara langsung mengatur lingkungan yang sulit untuknya, dan dia agak tidak puas. Dia menghela nafas, masalah Chen Er memang agak berlebihan. Lagi pula, kamu juga bibinya. Mengatakan itu, Ye Songkuan menghela nafas lagi dan berkata dengan serius, namun, Chen Er sangat berguna bagi keluarga Ye sekarang. Tidak ada yang lain, selama dia kembali ke keluarga Ye dan menikahi putri keluarga Gu, maka kekuatan keluarga Ye akan segera meningkat. Itu bisa meningkat banyak? Jika dia bisa merawat gadis dari keluarga Su, itu akan menjadi lebih sempurna. Mendengar desahan ayahnya, Ye Changmin tiba-tiba teringat apa yang Ye Chen katakan padanya di helikopter. Dia berkata bahwa delapan raja surgawi dari keluarga U mati di tangannya. Dia mengatakan bahwa Gu Yansong sakit parah, tetapi dia mendapatkan kembali hidupnya karena dia. Ia bahkan menyebut rentetan peristiwa menggemparkan yang menimpa tiga keluarga besar di Jepang beberapa waktu lalu semuanya disebabkan oleh dirinya. Dengan cara ini, kekuatan Ye Chen mungkin jauh melampaui pengetahuan semua orang. Memikirkan hal ini, jantung Ye Changmin berdetak kencang, dan dia berpikir, hal-hal ini tidak boleh diketahui ayahku. Kalau tidak, dia pasti akan lebih memperhatikan bajingan kecil Ye Chen itu. Aku, Ye Changmin, bisa, jangan biarkan dia kembali ke keluarga Ye apapun yang terjadi. Kalau tidak, begitu anak ini kembali ke keluarga Ye, tidak akan ada tempat bagiku untuk berdiri di keluarga Ye. Jadi, Ye Changmin segera berkata, Ayah, jujur aja, Ye Chen adalah hewan berdarah dingin yang tidak memiliki kasih sayang keluarga. Kamu mengira dia adalah garis keturunan keluarga Ye, dan kamu ingin dia kembali ke keluarga Ye. Tapi dia tidak akan menanggung darah keluarga Ye sama sekali. Garis keturunannya dipertimbangkan, dan dia bisa memperlakukanku seperti ini, bahkan bibi kandungnya. Jika kita kembali ke keluarga Ye dan kita sedikit tidak puas dengannya, bukankah dia akan membawa bencana bagi seluruh keluarga Ye? Ye Zhongguan terdiam sejenak. Kata-kata Ye Changmin juga membuatnya merasa sedikit waspada. Setiap orang berharap memiliki seorang jenderal yang kuat di bawah komandonya yang dapat menyerang dengan pedang dan menyerang secara instan, namun, masalah praktis yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah seseorang dapat menekan lawan. Apa yang dilakukan Ye Chen hari ini, menurut Ye Zhongguan, memang agak berlebihan. Bahkan jika Ye Changmin melakukan kesalahan dengan menemui ibu mertuanya tanpa izin, sebagai keponakan kandung Ye Changmin, dia tidak seharusnya memperlakukan bibinya seperti ini. Ia bahkan memaksa bibinya untuk tinggal di sebuah desa di kota Jinling selama seminggu saat tahun baru Imlek. Terlihat tidak semudah yang dibayangkan bagi keluarga Ye untuk menjinakkan Ye Chen, membuat Ye Chen mengenali leluhurnya kembali, dan dimanfaatkan oleh keluarga Ye. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh dilakukan terlalu tergesa-gesa, jika tidak maka akan berdampak sebaliknya. Setelah Ye Zhongguan ingin memahami hal ini, dia berkata, Changmin, bagaimanapun juga, kamu bersalah dalam masalah ini, jadi meskipun Chen R memang sedikit berlebihan, kamu tidak perlu benar-benar berselisih dengan Chen. Eh, dalam beberapa hari terakhir, Anda harus terlebih dahulu maaf, kami akan membahas masalah ini di masa depan. Ye Changmin diam-diam menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, aku mengerti, ayah, aku tidak akan bisa menemanimu selama periode ini, terutama saat tahun baru. Aku tidak akan bisa memberimu ucapan tahun baru. Ye Zhongguan tersenyum tipis, ini semua adalah hal-hal kecil, jangan khawatir. Ayah sedang menunggumu kembali. Oh oke, Ye Changmin menganggup ke kamera video sambil menyeka air mata. Kali ini, dalam foto Ye Zhongguan, putra tertua Ye Changkong masuk dan berkata dengan sedikit cemas, ayah, saya mendengar kabar. Ye Zhongguan mengerutkan kening, berita apa? Ye Changkong berkata, saya mendengar bahwa keluarga Su membeli master dari semua lapisan masyarakat di seluruh Asia, dan harga yang mereka bayar sangat tinggi. Seorang master seni bela diri biasa dapat diberikan puluhan juta setahun, dan sebuah seni bela diri master bisa dibayar setahun. Dihitung dalam miliaran, diperkirakan biaya investasi dalam hal ini saja akan melebihi puluhan miliar, dan banyak master top yang telah pensiun dari dunia berencana untuk kembali ke dunia. Ye Zhongguan bertanya dengan heran, mengapa ada keributan besar? Ye Changkong berkata, mungkin untuk segera mengganti efektivitas tempur yang hilang di Jepang. Saya mendengar bahwa lusinan ahli dari keluarga Su telah digugat oleh jaksa Jepang. Pengadilan Jepang bekerja lembur untuk memilah berkas dan ingin memilahnya. Cobalah untuk membuka pengadilan sesegera mungkin. Keluarga Su tak satupun dari tuan ini yang bisa melarikan diri dari penjara. Ye Zhongguan mengangguk. Dia tahu betul betapa pentingnya efektivitas tempur bagi keluarga-keluarga teratas. Ambil contoh apa yang ditemui keluarga Su di Jepang kali ini sebagai contoh, jika bukan karena cadangan master mereka yang besar, mustahil mengirim hampir 100 master seni bela diri ke Jepang dalam semalam. Yang lebih hebatnya lagi, Ketika master ini tiba di Jepang, dia bisa membunuh keluarga Matsumoto secara langsung seperti naga sakti yang membunuh ular lokal. Para master ini dapat melepaskan kekuatan tempur yang kuat dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata atau meriam. Selama Anda memiliki paspor dan visa, Anda dapat masuk dan keluar negara manapun kapan saja dan menjaga efektivitas tempur setiap saat. Orang-orang seperti itu adalah penopang terpenting bagi sebuah keluarga besar ketika mereka berperang di luar negeri. Meskipun efektivitas tempur senjata api sangat kuat, tidak ada keluarga yang dapat mengangkut orang dengan peluru tajam dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, efektivitas tempur para pembunuh yang menggunakan senjata sangat terbatas, begitu mereka harus pergi ke luar negeri untuk melakukan tugas, mereka hampir kehilangan kegunaannya tanpa senjata api. Sedangkan bagi para jagoan bela diri yang dibesarkan oleh keluarga-keluarga besar papan atas, bahkan di negara-negara dengan pengendalian senjata paling ketat di dunia pun, mereka tetap dapat menjamin efektivitas tempurnya, inilah pentingnya para jagoan. Pada saat ini, Ye Changkong berkata kepada Ye Zhongkuan lagi, saya mendengar bahwa wanita tertua dari keluarga Su, Su Ziyo, telah menyelidiki orang misterius di seluruh negeri sejak dia kembali dari Jepang. Keluarga Su bahkan diam-diam menawarkan harga sebesar 1 miliar, hanya untuk temukan informasi tentang orang ini, ha. Aoi oh, Ye Zhongkuan bertanya dengan heran, Aoi dari siapa orang ini? Apakah dia musuh keluarga Su, ha? Aoi tidak, Tye Changkong berkata, Aoi saya mendengar bahwa dia tampaknya adalah penyelamat Su Ziyo dan Su Zifei, ha. Aoi penyelamat Su Zifei, ha. Ketika Tuan Ye mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, apakah dia orang misterius yang saya sebutkan sebelumnya? Aoi ya, Aoi Changkong menganggup. Aoi ada kabar bahwa Su Ziyo dan kakaknya diselamatkan oleh pria misterius ketika mereka berada di Jepang, ha. Tuan Ye bertanya lagi, pria misterius itu menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuannya di Jepang, dan Su Ziyo serta keluarga Su sedang mencari petunjuk tentang dia di Tiongkok. Apakah pria misterius ini berasal dari Tiongkok? Ye Changkong berkata, seperti itulah kelihatannya. Jika tidak, keluarga Su tidak perlu menemukan orang misterius di Jepang yang muncul di Jepang. Bukankah lebih baik menemukan pedang dengan cara apapun? Tuan Ye tiba-tiba menjadi bersemangat? Dia berkata dengan penuh semangat, tidak peduli siapa orang misterius itu, setidaknya ada satu hal yang pasti. Kekuatan orang misterius itu sangat kuat sehingga kita tidak dapat memahaminya, dan bahkan sulit dipercaya. A. O. Ea, A. Ye Changkong juga menghela nafas, A. O. untuk dapat membunuh banyak ninja Iga dan menyelamatkan Su Ziyo dan Su Zifei sendirian, kekuatan orang ini sungguh luar biasa. A. Tuan Ye berseru, jika bakat seperti itu dapat digunakan oleh keluarga Ye saya, apa yang harus ditakuti oleh keluarga Ye di masa depan? Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada Ye Changkong, Changkong, tolong turun dan pantau terus perkembangan keluarga Su, dan coba segala cara untuk menemukan pria misterius ini di hadapan keluarga Su. Jika kamu tidak bisa maju, di setidaknya kamu bisa. Kita juga harus mencoba yang terbaik untuk memenangkan pria misterius itu ke dalam keluarga Ye kita. Ye Changkong mengangguk, saya mengerti, ayah. Saat ini, Ye Changkong, yang diam dalam video, memasang ekspresi yang sangat aneh. Dia tiba-tiba teringat apa yang Ye Chen katakan padanya sebelumnya, mungkinkah dia orang misterius yang dicari keluarga Su? Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika Ye Chen benar-benar orang misterius itu, maka aku tidak bisa membiarkan dia kembali ke keluarga Ye. Berasal dari keluarga Ye, dan bertunangan dengan wanita tertua dari keluarga Gu, dua kartu truf ini sudah cukup bagi Ye Chen untuk mendapatkan status yang sangat tinggi di keluarga Ye. Jika dia memiliki identitas tuan misterius di sebelahnya, dia tidak akan terkalahkan. Pada saat itu, saya takut dia akan diusir dari keluarga Ye. Tepat ketika Ye Changmin sedang berpikir liar, Ye Zhongkwan selesai memberikan instruksi kepada Ye Changkong. Ketika dia melihat ponselnya, dia menemukan bahwa Ye Changmin memasang ekspresi aneh dan bertanya dengan heran, Changmin, ada apa denganmu? Ye Changmin buru-buru berkata, Ah, ayah, aku baik-baik saja. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Ye Zhongkwan mengangguk dan menghela nafas, Oke, Changmin, kamu harus tidur lebih awal. Tinggallah di Jinling selama beberapa hari ke depan. Saat kamu kembali, ayah akan menjagamu. Ye Changmin buru-buru berkata, Terima kasih, ayah, saya mengerti. Setelah menutup video, Ye Changmin merasa takut. Saat ini, dia sangat menyesalinya. Dia seharusnya tidak datang ke Jinling untuk mengarungi air berlumpur ini. Sebelum dia datang, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menjadi orang yang sulit untuk dipecahkan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa keponakannya tampaknya adalah ahli top dengan kedalaman yang dalam. Rahasia tersembunyi. Jika saya mengetahui hal ini, meskipun saya dipukuli sampai mati, saya tidak akan datang. Sebelum Ye Changmin datang, dia tidak menganggap Ye Chen sebagai musuh, dia hanya merasa bahwa Ye Chen hanyalah keturunan keluarga Ye yang tertinggal. Dan membiarkannya pulang adalah hadiah baginya. Terlebih lagi, setelah orang tersebut kembali, dia hanya bisa menjadi bendera keluarga dan tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi dirinya sendiri. Namun setelah datang ke Jinling, dia benar-benar menyadari bahwa keponakannya, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak dia temui, memiliki tulang yang sekeras saudara laki-lakinya yang kedua. Saat ini, Ye Changmin mengutuk dalam hatinya, jika Ye Chen seperti saudara kedua, tidak apa-apa. Yang lebih menakutkan adalah saudara kedua adalah seorang sarjana saat itu, dengan tulang yang kuat tetapi tidak tinju yang kuat. Dan di mana Ye Chen? Tidak hanya tulangnya yang keras, tapi tinjunya juga lebih keras. Sepertinya aku akan menjauhinya sejauh mungkin mulai sekarang. Cobalah untuk mencegah dia memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga Ye. Saat ini, Yan Jing, keluarga Su. Su Ziyu duduk di depan komputer di ruang belajar, melihat informasi yang dikumpulkan dari seluruh negeri. Sejak kembali dari Jepang, apakah Su Ziyu membuka atau menutup matanya, pikirannya dipenuhi dengan Ye Chen. Karena Ye Chen, dia sulit tidur dan makan sepanjang hari. Namun, dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dia pikirkan, bahkan kepada saudara laki-lakinya atau ibunya. Apa yang awalnya dia inginkan adalah menggunakan energinya untuk menemukan pria misterius yang menyelamatkannya, dan kemudian berterima kasih padanya secara langsung. Namun, dia mencoba selama beberapa hari dan gagal menemukan petunjuk berharga. Segera setelah itu, untuk segera menambah kekuatan keluarga Su yang hilang, kakek Su Cheng Feng memutuskan untuk mencari kelompok master baru dengan segala cara. Su Ziyu segera merekomendasikan pria misterius itu kepada kakeknya, dalam kata-katanya saat itu, jika keluarga Su dapat menemukan pria misterius ini, dia pasti akan mampu mengalahkan satu lawan seratus, yang akan meningkatkan kekuatan serangan keluarga Su secara eksponensial. Su Cheng Feng secara alami sangat gembira dan segera menginstruksikan Su Ziyu untuk menemukan pria misterius itu dengan segala cara. Namun, belum ada cara untuk mengetahui informasi tentang pria misterius tersebut. Informan keluarga Su telah mencari tahu di banyak tempat di rumah dan di Jepang, tetapi tidak ada yang pernah mendengarnya di mana bisa ada guru sekuat itu. Ahli seni bela diri, di kalangan orang seni bela diri, ada banyak sekali daftarnya. Pada dasarnya, ada master top yang telah belajar dari mereka, memiliki latar belakang yang baik, dan terkenal, dan hampir semua orang di lingkaran mengetahui tentang mereka. Tapi Ye Chen bukanlah seorang ahli bela diri, jadi dia sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang pencaksilat. Akibatnya, praktisi pencaksilat akan semakin sulit mengetahui informasi relevannya. Terlebih lagi, pada tahap ini, hampir tidak ada ahli bela diri yang menandingi kekuatan yang dijelaskan oleh Su Ziyu. Meskipun ahli bela diri dalam negeri tidak lebih lemah dari ninja Jepang, bahkan ada yang lebih kuat dari ninja Jepang, sebenarnya tidak ada orang yang mampu menghadapi hanya beberapa ninja dan melenyapkan semua musuh tanpa satupun koresan pada dirinya. Su Ziyu mencari dengan susah payah dan tidak menemukan hasil, jadi dia ingin menemukan semua catatan masuk dan keluar dari biacukai Jepang dalam beberapa periode terakhir, dan kemudian membuat filter berdasarkan kebangsaan dan perkiraan kelompok umur. Namun, sejak keluarga Su melakukan pembantaian besar-besaran di Jepang, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menjadi lebih ketat dalam pengelolaan biacukai. Dulu, keluarga Su bisa dengan mudah mendapatkan catatan masuk dan keluar seluruh Jepang, tapi sekarang, mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun meski memutar otak. Su Ziyu juga curiga bahwa Master Misterius itu mungkin adalah seorang Tiongkok yang menetap di Jepang, sehingga dia mungkin tidak dapat menemukannya di informasi masuk dan keluar. Namun, Su Ziyu tidak ingin menunggu dan melihat, jadi dengan pemikiran yang teliti dan logis, dia memutuskan untuk memulai dengan Tiongkok, di mana operasinya lebih baik. Saat dia mencari petunjuk tentang orang misterius di negaranya, dia juga mencoba segala cara untuk menerobos lapisan pengawasan Jepang dan berusaha untuk mendapatkan catatan masuk dan keluar Jepang dan bahkan catatan imigrasi sesegera mungkin. Namun, blokade data di Jepang cukup ketat, dan akan sulit mencapai terobosan untuk sementara waktu. Saat dia sedang kebingungan, seorang teman wanita yang memiliki koneksi di Jepang meneleponnya dan berkata kepadanya, Ziyu, saya belum bisa mendapatkan informasi masuk keluar dan catatan imigrasi dari Jepang, tapi saya bisa, saya sudah menemukan caranya. Bagimu untuk menyelamatkan negara secara tidak langsung. Apakah metode ini dapat dilakukan tergantung pada kesabaranmu? Ziyu berseru, tolong beritahu saya apa solusinya. Saya memiliki banyak kesabaran. Bahkan jika saya harus mencari jarum di tumpukan jerami, saya akan menemukannya. Pihak lain tersenyum dan berkata, itu benar. Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah memblokir catatan biat cukai, mereka tidak memblokir video pengawasan di bandara. Selain mengunggah semua video pengawasan di bandara ke biat cukai, mereka juga menyimpannya salinan cadangan. Saya punya ini. Saya akan memberi Anda satu set salinannya. Jika Anda memiliki kesabaran untuk mencari melalui video pengawasan yang tak terhitung jumlahnya di beberapa bandara, Anda mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk tentang penyelamat Anda. Su Siu tahu bahwa catatan masuk dan keluar adalah dokumen rahasia biat cukai, tetapi pengawasan bandara tidak. Oleh karena itu, dia berpikir dalam hati, Aoi jika dermawan saya telah kembali dari Jepang dengan pesawat, maka dia tidak boleh melewati video pengawasan di bandara Jepang. Selama saya membaca video tersebut dengan cermat, saya akan dapat menemukan jejaknya. Dari dia, Aoi hanya saja beban kerjanya mungkin sangat besar. Lagi pula, hanya aku dan kakakku yang pernah bertemu dengan dermawanku, jadi yang bisa kulakukan hanyalah meminta kakakku untuk membantuku. Orang lain tidak bisa membantuku meskipun mereka mau. Memikirkan hal ini, meskipun Su Siu merasa peluangnya agak kecil, dia tetap menolak menyerah. Dia segera berkata, Yansi, tolong bantu saya mendapatkan salinannya secepat mungkin, lalu kirimkan kepada saya menggunakan Su jaringan eksklusif keluarga. Data dalam jumlah besar sangat merepotkan untuk dikirimkan. Jika jaringan biasa ingin mengirimkan video pengawasan dari beberapa bandara dan kamera dalam jumlah besar selama beberapa hari, mungkin diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengirimkannya sendiri. Namun, keluarga papan atas seperti keluarga Su memiliki jaringan khusus dan server data yang besar, kecepatan transmisinya sangat cepat, dan dapat dikirim dalam satu atau dua hari. Pihak lain segera setuju dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk menyelesaikannya sekarang, dan saya akan mulai mengirimkan datanya kepada Anda besok. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak mengingatkan Su Siu, Siu, akan memakan waktu lama untuk menonton semua video pengawasan. Terlebih lagi, jika penyelamatmu tidak kembali dari Jepang pada akhirnya, semua energi yang kamu miliki yang diinvestasikan akan hilang. Jika Anda melakukan sedikit kesalahan dan merindukan penyelamat Anda di antara jutaan penumpang, maka semua energi yang Anda keluarkan akan sia-sia, jadi sebelum Anda mulai melakukannya, Anda harus mempertimbangkan kebaikan terlebih dahulu. Su Siu tersenyum tipis, ini bukan masalah. Bahkan jika saya harus menonton video pengawasan selama satu tahun di depan komputer, saya pasti akan tetap melakukannya. Pihak lain menghela nafas tak berdaya dan berkata, Oh, baiklah, kamu tetaplah Su Siu yang ku kenal. Tekadmu untuk tidak pernah menyerah sampai kamu mencapai tujuanmu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku pelajari dalam hidupku. Su Siu tersenyum dan berkata, Itu karena kamu belum menemukan apapun yang bisa membuat kamu tidak pernah menyerah tanpa mencapai tujuanmu. Jika kamu menemukannya, kamu akan menjadi seperti saya. Pihak lain tersenyum dan menggoda, Apa? Menurutmu apakah penyelamatmu adalah pangeran tampan? Su Siu tertawa kecil dan berkata, Pangeran tampan tidak masalah, dia hanya tahu cara menunggang kuda. Aku, penyelamatku, jauh lebih mampu daripada pangeran tampan. CK, 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 Pihak lain terus mendecahkan bibirnya dan berkata dengan penuh emosi, Kalau begitu aku ucapkan selamat padamu secepatnya karena telah menemukan penyelamatmu, Dan omong-omong, aku juga akan menyelesaikan pernikahanmu. Jika ini masalahnya kalau begitu, Maka tidak ada gunanya menghabiskan waktu dan tenaga untuk menemukannya. Sekalipun itu kerugian, bagaimanapun juga, Membunuh dua burung dengan satu batu adalah hal yang hebat, sempurna. A. Su Siu memerah karena malu di ujung telepon dan berseru, Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saya hanya ingin menemukan penyelamat dan berterima kasih padanya secara langsung. A. Aku tidak percaya padamu, A. Pihak lain berkata sambil tersenyum, A. Jika itu hanya untuk berterima kasih. Ketika seseorang menyelamatkanmu, Bukankah kamu mengucapkan terima kasih? A. Su Siu menjawab dengan canggung, Aku mengatakan itu saat itu. A. Pihak lain berkata, Karena saya sudah mengucapkan terima kasih saat itu, Mengapa harus bersusah payah mencarinya sekarang? A. Apakah ini benar-benar hanya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung lagi? A. Su Siu berkata dengan sedikit malu-malu, Sebenarnya, ini bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih. A. Keluarga juga sedang mencari beberapa ahli top untuk bekerja sama baru-baru ini. A. Saya merasa ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. A. Tidak hanya bisa saya berterima kasih padanya secara langsung, Tapi saya juga bisa membantu keluarga. A. Mari kita hubungkan titik-titiknya dan lihat apakah ada peluang bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama. A. Pihak lain tersenyum dan berkata, A. Jika ini masalahnya, maka itu akan membunuh tiga burung dengan satu batu. A. Saya tidak hanya dapat berterima kasih secara langsung, A. Tetapi saya juga dapat bekerja sama dengan keluarga, A. Dan saya juga dapat merekrut anak yang baik. A. Mertua untuk keluarga A. Su-Siu merasakan pipinya tiba-tiba terasa sedikit panas, A. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, A. Kamu benar-benar tidak bisa memuntahkan gading dari mulut anjing. A. Aku tidak akan berbicara omong kosong kepadamu. A. Mohon persiapkan informasinya untuk saya dengan cepat, A. Dan kemudian saya akan mulai menyaring. A. Baru kemudian pihak lain berhenti menggoda dan berkata dengan serius, A. Saya akan membuat pengaturan sekarang, A. Tapi hari ini sudah malam tahun baru, A. Dan lusa adalah malam tahun baru. A. Keluarga Anda memiliki begitu banyak aturan selama tahun baru, kan? A. Kamu cukup sibuk? A. Su-Siu berkata, A. Kamu harus sibuk meskipun kamu sedang sibuk. A. Tolong persiapkan untukku secepatnya. A. Jangan tunda lagi. A. Oke, aku mengerti. A. Ye Chen tidak tahu bahwa Su-Siu sedang mencoba segala cara untuk menemukannya. A. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada persiapan barang-barang tahun baru. A. Ini adalah festival musim semi yang paling dinantikan Ye Chen sejak orang tuanya meninggal. A. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia hidup terlalu keras. A. Festival musim semi tidak berbeda dari biasanya. A. Dia tidak hanya tidak bisa menikmati kehangatan keluarga, A. Tetapi dia juga akan merasa sedih karena orang lain bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. A. Setelah menikah dengan Xiao Churan, dia tidak tertarik merayakan tahun baru, A. Karena di masa lalu, seluruh keluarga Xiao merayakan tahun baru bersama, A. Dan Ye Chen tentu saja menjadi sasaran ejekan semua orang. A. Dia akan dipermalukan setiap saat di tahun baru. A. Makan malam-malam tahun, memalukan. A. Sebagai perbandingan, situasi tahun ini jauh lebih baik, A. Jadi ini menjadi festival musim semi yang paling dinantikan Ye Chen sejak orang tuanya meninggal. A. Keesokan paginya, malam tahun baru. A. Keluarga itu makan bersama di meja makan. A. Ye Chen membuat daftar semua barang yang akan dibeli untuk istri dan ayah mertuanya serta ibu mertuanya. A. Dia membuat beberapa penyesuaian berdasarkan pendapat semua orang dan mendapatkan hasil akhir. Versi, Kapan? Karena kaki emalan kembali patah, Xiao Churan masih harus menyelesaikan hari terakhir kerjanya, sehingga Ye Chen dan Xiao Changkun menjadi pembeli tanpa ragu. Weng dan menantunya bersiap pergi ke supermarket untuk berbelanja bersama setelah sarapan. Setelah Xiao Churan selesai sarapan, dia berdiri dan berkata, A. Suamiku, ayah, ibu, aku harus pergi ke perusahaan. Hari ini adalah hari kerja terakhir sebelum liburan. Aku harus memilah status beberapa proyek yang ada. Lalu laporkan kepada karyawan. Adakan rapat dan kirimkan amplop merah tahun baru. Emalan bergumam dari samping, mengapa kita memberikan amplop merah kepada karyawan? Bukankah kita semua membayar gaji mereka? Xiao Churan berkata dengan serius, semua orang telah bekerja keras untuk proyek ini sejak lama. Bagaimana mungkin kita tidak membagikan amplop merah di akhir tahun untuk menunjukkan penghargaan kita? Tidak hanya amplop merah, tapi juga akhir tahun bonus. Emalan patah hati dan berkata, Uang ini jelas bisa dihemat, tapi saya harus memberikannya kepada orang luar. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Ye Chen berkata saat ini, Bu, perusahaan mengandalkan kerja keras para karyawan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekarang tahun baru telah tiba, Jika Churan, sebagai bos, tidak mengungkapkan apapun, para karyawan akan melakukannya kecewa padanya. Bagaimana jika? Jika Anda kembali setelah tahun baru dan menawarkan pengunduran diri, bukankah perusahaan ini tidak akan bisa beroperasi? Xiao Changkun juga mengemas saat ini, menantu laki-lakiku benar, kamu jalan itu menyebalkan. Jika aku benar-benar membiarkanmu menjadi bos, kamu pasti akan menjadi lebih kejam dari minggu itu. M. Alan memelototinya, Xiao Changkun, hanya kamu yang punya mulut, kan? Coba katakan sesuatu lagi, aku timpang dan aku masih bisa mencakar wajah lamamu hingga berkeping-keping. Xiao Changkun menciut ketakutan dan berkata dengan marah, Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Xiao Churan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Baiklah, ayah, kamu dan Ye Chen pergi berbelanja bersama, Aku harus pergi bekerja juga. A. Oke, Xiao Changkun mengangguk dan berkata, Awe kamu pergi dulu, kita akan sampai di sana sebentar lagi. Saat dia berbicara, bel pintu di luar berbunyi, Xiao Changkun menyalakan intercom video dan melihat beberapa pria paruh baya berjas berdiri di depan kamera. Pemimpinnya berkata dengan hormat, Maaf, apakah Tuan Ye ada di rumah? Orang yang berbicara tidak lain adalah Hongwu. Dan di sampingnya, ada Chen Zekai, Qin Gang, Wang Zhinggang dan Wei Liang. Sepertinya ada beberapa orang di belakangnya, tapi Xiao Changkun tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya bisa melihat ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, Menantu laki-laki, ada banyak orang terhormat di sini mencarimu. Ye Chen sudah bisa mendengar suara Hongwu melalui speaker sistem intercom. Dia tidak menyangka Hongwu akan datang ke rumahnya saat ini, dan menilai dari kata-kata ayah mertuanya, sepertinya dia bukan satu-satunya. Jadi, dia berdiri dan berkata, Ayah, biarkan aku membuka pintu. Xiao Churan bertanya dengan heran, Ye Chen, apakah mereka orang-orang hebat yang datang menemuimu karena Feng Shui? Ye Chen tersenyum dan berkata, Itu pasti mereka. Hanya saja mereka memanggilku Tuan Ye. Xiao Churan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan bercanda, Terima kasih kepada Tuan Ye, menurutku kamu hanyalah pembohong dari Tuan Ye. Ye Chen mengangkat alisnya, mampu membodohi orang lain agar percaya juga merupakan sebuah keterampilan. Setelah itu, dia melangkah keluar dan berjalan melintasi halaman menuju pintu. Pintu terbuka, dan Ye Chen langsung terpana melihat pemadangan di depannya. Ternyata bukan hanya Hong Wu, Chen Zekai, Qin Gang, Wang Xing Gang dan Wei Liang yang ada di depan pintu. Qin Gang juga membawa Qin Aosue dan Qin Aodong. Wang Xing Gang juga membawa Wang Yunfei dan Wang Yunkai bersamanya. Tuan Song yang berwajah merah sebenarnya datang bersama Song Wan Ting dan Song Honor. Tuan Si Tian Ki Si yang berseri-seri juga berdiri di samping Tuan Song bersama cucunya Chen Xiaosao. Bahkan Lita Ilai, orang terkaya di Hai Cheng, bergegas menghampiri Zhao Hao, saudara baik Ye Chen dari Panti Asuhan. Zhao Hao kini menjadi sopir dan asisten Lita Ilai, dengan gaji tahunan jutaan, dan telah menjadi sosok populer di sekitar Lita Ilai, orang. Begitu banyak orang yang mengendarai puluhan mobil, besar dan kecil, dan seluruh jalan di depan apartemen Thompson Yipin A benar-benar terparkir. Sebelum Ye Chen sadar kembali, semua orang mengepalkan tangan mereka ke arah Ye Chen pada saat yang sama dan dengan hormat berteriak, Halo, Tuan Ye. Banyak sekali orang yang berteriak serempak, dan semua orang yang ada di area villa kaget, banyak orang yang sudah keluar dari teras untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat begitu banyak mobil mewah kelas atas dan begitu banyak tokoh besar dari Jin Ling dan Hai Cheng berkumpul di depan pintu Villa A05, mereka semua terkejut dan tercengang. Saat ini, Nyonya Xiao yang lapar sepanjang malam mendengar suara itu dan bergegas ke teras lantai dua. Balkon di lantai dua berada di ruangan tempat tinggal Xiao Chang Qian dan Xiao Heilong. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan juga sedang merawat mereka saat ini. Ketika mereka mendengar suara di luar, Xiao Weiwei dan Qian Hongyan sudah mendahului yang lama. Nona dan pergi ke balkon untuk melihatnya. Ekspresi Xiao Weiwei dan Qian Hongyan berubah menjadi jelek saat mereka melihat begitu banyak orang terhormat datang ke rumah Ye Chen. Pada saat ini, wanita tua itu juga datang dan bertanya dengan heran, mengapa ada begitu banyak mobil? Apa yang mereka lakukan? Qian Hongyan berkata dengan masang, apakah kamu tidak melihatnya? Mereka semua akan memberikan ucapan selamat tahun baru kepada keluarga Ye Chen, dan ada banyak orang penting di antara mereka. Saya baru saja melihat sepertinya ada lelaki tua dari keluarga Song dan Lita Ilai, orang terkaya di Hai Cheng. Xiao Weiwei berkata dengan mata merah, saya melihat Wang Xinggang dan saudara Yunfei. Wang Yunfei adalah tunangan Xiao Weiwei sejak awal. Pada saat itu, Ye Chen masih menyebalkan di mata semua orang, sementara Wang Yunfei adalah calon menantu yang baik yang membuat seluruh keluarga Xiao puas. Xiao Weiwei melihat bahwa dia akan menikah dengan keluarga Wang, dan dia bertindak arogan setiap hari. Saat itu, Xiao Weiwei sedang berada di puncak hidupnya di mana dia merasa puas. Namun tak lama kemudian, Wang Xinggang, kepala keluarga Wang, langsung membatalkan pertunangan antara Xiao Weiwei dan Wang Yunfei. Meskipun Xiao Weiwei mengikuti Wang Yunfei dengan sepenuh hati selama beberapa tahun dan sedang mengandung anaknya, dia tetap saja dicampakkan sepenuhnya oleh Wang Yunfei. Kemudian Xiao Weiwei menjadi simpanan dan mainan Xiao Yikian dan Wei Changning, bukannya mendapatkan banyak keuntungan dengan mengikuti mereka, dia malah menderita banyak dosa dan merusak reputasinya sendiri. Xiao Weiwei kini semakin sengsara, meski dia masih tinggal di vila mewah kelas 1 Thompson ini, dia lapar sepanjang malam dan bahkan tidak punya uang untuk sarapan. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia melihat Wang Yunfei lagi, semua pemandangan dari tahun itu muncul di depan matanya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Setelah beberapa saat, mata Xiao Weiwei berkaca-kaca, dan kemudian dua baris air mata panas keluar dari matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak pelan, Saudara Yunfei, mengapa kamu tidak menginginkanku lagi? Saudara Yunfei, kesalahan apa yang saya lakukan hingga membuat Anda begitu bertekad untuk meninggalkan saya, Saudara Yunfei. Berbicara tentang ini, Xiao Weiwei menangis. Melihat putrinya menangis seperti ini, Qian Hongyan merasa sangat tertekan di hatinya. Dia dengan lembut memeluknya dan menghiburnya, Weiwei, percayalah, kamu pasti akan menemukan pria yang lebih baik daripada Wang Yunfei di masa depan. Xiao Weiwei menangis dan berkata, bagaimana mungkin? Reputasiku benar-benar hancur sekarang. Ketika orang lain membicarakanku, mereka hanya memperlakukanku sebagai bahan tertawaan, mengejekku karena tidak cukup mencintai diriku sendiri. Aku bekerja sebagai simpanan untuk Xiao Yikian, seorang pria yang lebih tua dari ayahku, dan bagaimanapun juga aku masih diperkosa olehnya. Dia melemparkannya ke Wei Changming. Pada titik ini, Xiao Weiwei berbalik, memelototi ekspresi rumit nyonya Xiao tua di sampingnya, dan dengan marah berkata, ini semua salahmu. Ini semua salah wanita tuamu yang terkutuk itu. Kaulah yang memaksaku merayu Xiao Yikian sejak awal. Jika bukan karena kamu, aku akan melakukannya. Tidak mungkin reputasiku hancur. Jika bukan karena kamu, saudara Yunfei dan aku mungkin masih memiliki kesempatan. Kamulah yang menghancurkanku. A. Nyonya Xiao dikejutkan oleh raungan marah Xiao Weiwei, tanpa sadar dia mundur selangkah dan berkata, bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Ketika aku bertanya padamu dan Xiao Yikian, bukankah kamu sendiri yang menyetujuinya? Xiao Weiwei memarahi dengan marah, kamu kentut. Jika kamu tidak memaksaku, bagaimana aku bisa setuju? Kamu hanya ingin menggunakan Xiao Yikian sebagai imbalan atas investasi. Kamu hanya ingin menjual tubuhku dengan imbalan kemuliaan dan kekayaan. Nyonya Xiao berkata dengan marah, Weiwei. Kamu harus berbicara dengan hati nuranimu. Apakah hanya aku yang mendapat manfaat dari masalah ini? Setelah itu, dia menunjuk ke arah Kian Hongyan dan berkata dengan marah, jangan lupa, Xiao Yikian memberimu 5 juta kembali, tapi pada akhirnya, itu adalah tuntungan bagi orang tuamu. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan siapa yang menjual tubuhmu di pertukaran untuk kemuliaan dan kekayaan, saya hanya dapat menghitung satu. Orang tuamu harus diikut sertakan juga. Kamu harus diikut sertakan juga. Ekspresi Kian Hongyan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata Nyonya Xiao kasar, dia memang mengatakan yang sebenarnya. Pada awalnya, Nyonya Xiao, Kian Hongyan dan Xiao Changkian semuanya tertarik dengan kemampuan dan kekayaan Xiao Yikian. Oleh karena itu, mereka bersama-sama membujuk Xiao Weiwei untuk berinisiatif memasuki kamar Xiao Yikian pada larut malam. Dan Xiao Weiwei tidak sepenuhnya dipaksa, lebih tepatnya, dia setengah terdorong dan setengah yakin. Dia putus dengan Wang Yunfei pada saat itu, dan situasi keuangan keluarganya terus memburuk, dia sudah lama tidak puas dengan kehidupan yang miskin, jadi bergaul dengan Xiao Yikian sebagian karena kesombongannya sendiri. Xiao Weiwei juga tersipu saat ini. Dia tahu. Setiap orang bertanggung jawab atas hal ini, termasuk diri Anda sendiri. Seperti kata pepatah, tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah dalam longsoran salju. Memikirkan hal ini, dia juga kehilangan ide untuk terus terlibat dengan Nyonya Xiao, berjongkok di tanah dan menangis sambil memeluk kepalanya. Nyonya Xiao mengabaikannya, tetapi melihat deretan mobil mewah terkemuka di depan rumah Ye Chen, serta sekelompok besar pejabat tinggi masyarakat, dan merasa sangat sedih. Kian Hongyan juga sangat senang. Dia bahkan lebih marah ketika memikirkan Ye Chen mengirimnya ke tambang batu barah hitam. Jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, bukankah ini Ye Chen hanya seorang penipu? Siapa dia? Tuan Ye, Tuan, kaki neneknya. Bagaimana bisa begitu banyak orang besar mempercayainya? Mereka benar-benar buta. Mata anjing! Nyonya Xiao tua menghela nafas berat, dan berkata dengan sangat menyesal dan putus asa, Hei! Jika saya tahu bahwa Ye Chen akan mampu menjadi seperti sekarang ini, saya tidak akan mengusir keluarga mereka kapanpun. Aku benar-benar buta, ah mata anjing! Saat ini, di depan pintu vila A05, Ye Chen memandang semua orang dan bertanya dengan sedikit terkejut, mengapa kalian semua ada di sini? Honggu tersenyum dan berkata saat ini, Tuan Ye, tahun baru Imlek akan segera datang. Semua orang berpikir untuk datang kepadamu terlebih dahulu untuk memberi ucapan selamat tahun baru dan mengirimimu beberapa barang tahun baru. Chen Zekai juga mengangguk dan berkata, Tuan Ye, semua orang takut mengganggu Anda akan menunda waktu Anda, jadi kami bernegosiasi secara pribadi dan berkumpul. Kim Gang kemudian menggema, Tuan Ye, semua orang telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk Anda. Saya harap Anda tidak menyukainya. Awe ya, Awang Sing Gang juga berkata dengan tergesa-gesa, Awe Tuan Ye, Anda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang besar. Jika hadiah yang disiapkan oleh orang biasa seperti kami tidak dapat menarik perhatian Anda, saya harap Anda tidak keberatan. A. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, Kamu masih ingat Ye. Kamu sudah sangat berterima kasih. Tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk Ye. Pada saat ini, Tuan Song Ji Mo melangkah maju dan berkata dengan serius, Tuan Ye, Anda telah baik kepada kami semua. Pada kesempatan tahun baru, wajar jika kami berkunjung dengan membawa sedikit hadiah. Ye Chen menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Song, Anda tertarik? Song Wan Ting, yang berdiri di samping Song Ji Mo, hari ini mengenakan jaket Cheong Sam gaya Tiongkok, yang menonjolkan sosoknya yang berapi-api dan menunjukkan temperamen lembutnya tanpa celah. Setelah tidak bertemu Ye Chen selama berhari-hari, Song Wan Ting sangat merindukannya, ketika dia melihat Ye Chen menetapnya, wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Yang terlintas di benaknya adalah adegan saat dia berada di dalam mobil dan menawarkan ciuman pertamanya kepada Ye Chen. Ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya menjadi semakin merah. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia buru-buru berkata dengan malu-malu, Tuan Ye ingin mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Tidak mau kalah, Aoswe berkata, Tuan Ye, pelatih Ye, Aoswe juga mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya, dan saya berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru. Chen Xiaosao buru-buru berkata, Tuan Ye, Xiaosao, Xiaosao juga mengucapkan selamat tahun baru untukmu. Song Wan Ting mengerti saat ini bahwa kedua gadis kecil ini sebenarnya miliki Ye Chen. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa sangat menyakitkan untuk jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah seperti Ye Chen. Tampaknya kedua gadis kecil ini pasti sama mabuk cintanya dengan Ye Chen seperti di hari kerja. Ye Chen tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ketiga wanita itu satu per satu. Kemudian, Lita Ilai datang bersama Xiaohao. Lita Ilai pertama-tama menyatukan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, sejak saya meminum pil permajaan Anda terakhir kali, tubuh saya menjadi semakin kuat. Semua berkat Anda. Saya bersyukur, tak ada habisnya. Ye Chen tersenyum tipis, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan. Bagaimanapun, Tuan Ye mendapatkan pil permajaan berdasarkan kekuatannya. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ketika Xiaohao melihat Ye Chen saat ini, hatinya sudah terbalik. Sejak Ye Chen memperkenalkan dirinya kepada Lita I sebagai sopir dan asistennya, Xiaohao sangat menyadari sifat luar biasa Ye Chen. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Ye Chen akan begitu kuat. Bosnya secara khusus memintanya untuk pergi ke Jinling hanya untuk memberi Ye Chen hadiah tahun baru. Ini sudah sedikit mengejutkannya, tetapi setelah dia tiba, dia menyadari bahwa pemandangan di tempat itu bahkan lebih mengejutkan. Hampir semua orang terkenal di Jinling ada di sini. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka berperilaku begitu rendah hati di depan Ye Chen. Adegan ini sungguh mengejutkan. Justru karena dia sangat terkejut sehingga Xiaohao sedikit banyak panik saat menghadapi Ye Chen. Ye Chen memandang Xiaohao saat ini dan berkata sambil tersenyum, Tikus, apakah semuanya baik-baik saja akhir-akhir ini? Xiaohao buru-buru berkata, Kembali ke Guru Ye, semuanya berjalan baik bagi saya akhir-akhir ini. Terima kasih kepada Anda dan Tuan Li karena telah menjaga saya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia menjadi serius dan berkata dengan serius, Tikus, semua orang di sini bisa memanggilku Tuan Ye, tetapi kamu tidak bisa. Xiaohao berkata dengan malu-malu, Hei, Ye, termasuk Tuan Li, begitu banyak orang yang sangat menghormatimu, bagaimana saya bisa menjadi pengecualian? Ye Chen berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sangat serius, Tikus, mereka memanggilku Tuan Ye karena aku kurang lebih telah membantu mereka, tetapi kamu, Xiaohao, berbeda. Xiaohao berkata dengan tergesa-gesa, Saya berada di sini hari ini berkat bantuan Anda. Bantuan yang Anda berikan kepada saya sangat mengejutkan. Saya harus menghormati Anda lebih dari yang lain. Ye Chen berkata dengan ekspresi agak tidak senang, berhenti bicara omong kosong padaku. Kami berdua tumbuh bersama di Panti Asuhan. Meskipun kami tidak dilahirkan dari ibu yang sama, selama tahun-tahun di Panti Asuhan, kami berdua tumbuh dewasa bersama-sama. Tidak ada perbedaan antara dia dan saudaranya. Setelah bertahun-tahun, kamu dan aku saling mendukung, mengandalkan satu sama lain, dan berbagi suka dan duka. Aku membantumu. Itu adalah dorongan antar saudara. Kenapa kamu masih sopan padaku? Ketika Xiaoha mendengar kata-kata ini, dia bersyukur dan merasa sedikit malu. Dia berpikir dalam hati, aku selalu takut tidak bisa mengejar Ye Chen, jadi aku menjadi semakin ketakutan di hadapannya. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin dia dan aku terasing. Menjadi, tapi Ye Chen selalu menganggapku sebagai saudaranya. Jika aku memperlakukannya dengan hormat seperti pelayan mulai sekarang, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Memikirkan hal ini, Xiaoha berkata dengan mata merah, Ye Chen, aku mengerti maksudmu, saudara, terima kasih. Ye Chen tersenyum sedikit, menganggup dan berkata, ini saudaraku, Ye Chen. Jika kamu memanggilku Tuan Ye lain kali, aku akan segera putus denganmu. Xiaoha buru-buru berkata, jangan khawatir, Ye Chen, aku tidak akan pernah memanggilmu Tuan Ye lagi. Kamu, Ye Chen, bukan Tuan Ye di depanku, kamu adalah saudara laki-laki Xiaoha ku, saudara laki-laki Xiaoha ku seumur hidup. Ye Chen menganggup sedikit dan berkata dengan gembira, saya sangat senang Anda mengatakan ini. Saat ini, Xiaoha cangkun dan Xiaoha curan juga keluar. Keduanya merasa jika klien Ye Chen datang mengunjungi rumahnya, mereka juga harus memperlakukan mereka dengan baik, jadi mereka segera merapikan ruang tamu di rumah dan keluar untuk mempersilahkan para tamu duduk sebentar. Tetapi setelah keluar, mereka berdua menemukan bahwa ternyata ada lebih banyak orang di luar daripada yang mereka duga. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang ini hampir semuanya adalah orang-orang paling bergensi di Jin Ling. Apalagi saat melihat Wan Ting Song, tiba-tiba Xiaoha curan merasa minder, jika ia tak Wan Ting Song juga ada di luar pintu, ia pasti sudah merias wajah sebelum keluar. Biasanya, Xiaoha curan keluar tanpa riasan, jarang merias wajah, dan berpakaian tidak terlalu bagus, dan hari ini tidak terkecuali. Oleh karena itu, di depan Song Wan Ting yang mengenakan kostum, dia tiba-tiba terlihat sedikit membosankan. Xiaoha cangkun tahu bahwa menantu laki-lakinya sekarang sangat cakep dan semua kliennya adalah orang-orang hebat, jadi dia tidak merasa banyak ketika melihat begitu banyak orang hebat. Namun, ketika dia melihat si Tianqi, Xiaoha cangkun bulu-bulu maju ke depan dan berkata dengan hormat, Oh, dokter ajaib sih, kamu di sini juga. Kamu adalah penyelamatku, jadi aku harus turun dan memberimu ucapan tahun baru. Si Tianqi merasa sedikit malu, karena dia tahu betul bahwa para plegia tingkat tinggi Xiaoha cangkun dalam kecelakaan mobil disembuhkan oleh Ye Chen dengan obat ajaib, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, Xiaoha cangkun sangat menghormatinya, yang membuatnya merasa sedikit malu dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Xiaoha, kamu terlalu sopan. Tuan Ye telah baik kepada Si, jadi dia pantas untuk datang dan memberi ucapan selamat tahun baru. Kali ini, Hongmu muncul, memeluk Xiaoha cangkun, membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Xiaoha. Hong ada di sini, semoga Anda mendapatkan tahun baru yang bahagia sebelumnya. Xiaoha cangkun telah bertemu Hongmu beberapa kali di Tianxiang Mensah dan sudah sangat akrab dengannya, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Hong, Anda sangat sopan, dan saya ucapkan selamat tahun baru. Hongmu tersanjung dan berkata, Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Xiaoh, panggil saja aku Hongmu. Saat kamu berbicara denganku, jangan gunakan namamu. Hongmu terlalu malu untuk pantas mendapatkannya. Xiaoha cangkun sangat bangga dan berpikir dalam hati, Oh, Xiaoha lama ku punya reputasi yang begitu besar sekarang? Bahkan Hongmu, kaisar bawah tanah Jinling, sangat hormat di hadapanku, Xiaoha tua. Apakah ini baik-baik saja? Dan, jika tersiar kabar bahwa begitu banyak orang penting datang mengunjungi kami hari ini untuk memberikan ucapan selamat tahun baru, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut, A. Agar tidak mengabaikan para tamu, Ye Chen mengundang semua orang ke vila. Semua orang juga buru-buru meminta para pelayan untuk mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan dari mobil, dan kemudian mereka melihat setidaknya 20 atau 30 orang berbaris untuk memasuki vila, memegang berbagai kotak hadiah kelas atas. Tidak jauh dari situ, Nyonya Xiao dari vila A04 menatap lurus ke depan dan bergumam, bagaimana pertempuran ini bisa menjadi pemberian hadiah biasa. Ini hanyalah cara para pejabat dari seluruh dunia kuno berbaris untuk memberi penghormatan kepada Kaisar. Qian Hongyan merasa sangat tidak nyaman di hatinya sehingga dia berkata, orang-orang ini semua adalah orang-orang penting yang kaya atau bangsawan. Jumlah total hadiah yang mereka berikan tidak boleh melebihi 100 juta. Mata Xiaoweiwei memerah dan dia bergumam, saya khawatir bahkan 100 juta tidak akan mampu menghentikan saya. Wang Xinggang menghabiskan lebih dari 100 juta hanya untuk memberinya sebuah vila. Hei, kata Nyonya Xiao dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, saya tidak tahan lagi. Saya tidak tahan lagi. Jika saya terus menontonnya, saya akan terkena serangan jantung. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki ruangan. Qian Hongyan berkata dengan marah, menurutku kamu cukup pandai dalam hal itu, eh. Xiao Weiwei tidak berkata apa-apa, dan merasa lebih tidak nyaman saat melihat Wang Yunfei mengikuti Wang Xinggang ke vila Yechen. Xiao Heilong sedang berbaring di tempat tidur dan meratap, Aoe jika ibu dan nenek tidak mendapatkan makanan, aku akan mati kelaparan. Kamu tidak bisa hanya melihatku, orang yang terluka, berbaring di tempat tidur dan lapar. Anak Gua Hu Donghai tidak memukuli aku dan ayah sampai mati. Sekarang kita berdua akan mati kelaparan di rumah. Nyonya Xiao buru-buru berkata, Weiwei, bukankah kamu bilang kamu akan keluar mencari pekerjaan hari ini? Cepat dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia memelototi Qian Hongyan dan berteriak, Qian Hongyan, kamu harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluargamu.